Mau Uji berpikir dalam hati, setelah dia membuka meridian ke-100 dan maju ke tahap membangun roh, dia juga akan menaiki tangga pencarian surga. Mari kita lihat level apa yang bisa dicapainya. Olah tugas istana pencari surga jauh lebih megah daripada milik sekte pedang tak berbentuk. Di sini, semua jenis misi ditampilkan di layar besar, dan tingkat kesulitan serta poin kontribusi misi semuanya terlihat jelas. Tak lama kemudian, Mau Uji melihat misi untuk Lost Sky Ruins. Di sana terdapat berbagai macam ramuan spiritual, biji, dan bahkan peta Lost Sky Ruins. Mau Uji merasa bingung karena dia tidak melihat bunga saluran langit. Mungkinkah Chen Suyin berbohong kepadanya untuk mendapatkan teknik kultivasi petirnya? Namun, Mau Uji dengan cepat menyingkirkan kemungkinan Chen Suyin berbohong kepadanya. Kata-kata Chen Suyin sangat meyakinkan, dan tampaknya dia tidak muncul dengan ide ini secara tiba-tiba. Untuk membentuk tim di Lost Sky Ruins, level kultivasi tidak boleh lebih rendah dari Spirit Building Stage Level 7. Alamat tim, lantai 2, Ruangan 31. Untuk membentuk tim di Lost Sky Ruins, level kultivasi tidak boleh lebih rendah dari Spirit Building Stage Level 4. Alamat tim, lantai 2, Ruangan 31. Untuk membentuk tim untuk Lost Sky Ruins, level kultivasi tidak boleh lebih tinggi dari Spirit Building Stage Level 4. Alamat tim, kamar 64. Mau Uji memeriksa semua informasi mengenai tim untuk Lost Sky Ruins, dan akhirnya memutuskan pada kamar 64. Tingkat kultivasinya berada pada tahap pembukaan saluran, dan pastinya tidak lebih tinggi dari tahap pembangunan roh level 4. Terlebih lagi, persyaratan tim ini adalah bahwa tingkat kultivasi setiap orang harus lebih rendah dari tahap membangun roh level 4, yang berarti tingkat kultivasi tim ini tidak terlalu tinggi, dan ini lebih aman baginya. Tepat saat Mau Uji bersiap menuju ke lantai 2, sesosok tubuh bergegas memasuki aula penugasan, dan segera melihat Mau Uji, yang tengah melihat layar susunan penugasan. Kakak seperguruan Mo, tempat tinggalmu telah disegel, dan ada 2 ahli tahap melampaui mortalitas yang secara terbuka menjaga tempat tinggalmu. Menunggumu kembali, sosok itu berjalan ke sisi Mau Uji, dan buru-buru mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Mau Uji dapat mengetahui dari punggungnya bahwa orang yang datang melapor kepadanya adalah Cao Bu Heng. Rasa syukur timbul dalam hatinya, jika bukan karena laporan Cao Bu Heng, dia pasti sudah jatuh ke tangan 2 ahli tahap melampaui mortalitas. Istana pencari surga tidak mengizinkan saling membunuh, tetapi tidak melarang perkelahian pribadi. Setiap tahun, ada banyak murid yang lumpuh karena perkelahian. Namun dalam pertarungan kekuatan magis, mereka hanya berada di level yang sama. Mau Uji sangat merasakan kesedihan karena memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Ia benar-benar berpikir bahwa konflik antar murid seperti ini hanya dapat diselesaikan melalui duel, itulah sebabnya ia tidak terlalu mempedulikannya. Ini karena ia tidak benar-benar menghajar murid-murid inti tersebut. Yang perlu dilakukannya hanyalah berhati-hati saat meninggalkan istana pencarian surga. Kenyataannya, metode menantang seseorang yang setingkat ini sangat umum di istana pencari surga. Dalam hal tantangan, dia tidak takut pada siapapun di bidang yang sama. Ia tidak menyangka bocah nakal ini begitu kejam hingga ia malah memanggil seorang kultivator tahap melampaui kematian yang jauh lebih kuat darinya untuk membunuhnya. Dilihat dari penampilannya, dia terlalu naif dan terlalu tinggi menilai istana pencari surga. Dia hanyalah murid luar. Jika dia dipukuli sampai mati oleh seseorang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya, dan bahkan meridiannya hancur, siapa yang akan dia cari? Ia menduga, tak seorang pun di istana pencari surga akan membelanya. Mauji tidak melanjutkan ke stand 64. Jika dia ingin menemukan seseorang untuk bekerja sama, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 4 jam. Sebelumnya, Chen Suyin dapat menemukannya. Sekarang, mereka yang ingin mencari masalah dengannya juga dapat menemukannya. Setelah menyadari bahwa kekejaman situasi telah jauh melampaui ekspektasinya, dia benar-benar tidak bisa lagi membuang-buang waktu. Mauji berbalik dan pergi. Hal pertama yang dia lakukan adalah meninggalkan Aula Tugas. Kalau dia tidak bekerja sama dengan yang lain, tidak bisakah dia pergi ke Lost Sky Ruins? Setelah meninggalkan sekte tersebut, Mauji meningkatkan kecepatannya saat ia bersiap menuju kota pencari surga sebelum menuju reruntuhan langit yang hilang. Tempat seperti Lost Sky Ruins pasti dapat diakses menuju Heaven's Eking City. Kota pencari surga adalah kota kultivasi terdekat dengan istana pencari surga. Jika seseorang berjalan cepat, hanya butuh waktu 4 jam untuk mencapainya. Eh, bagaimana orang ini bisa selamat tanpa cedera? Di luar istana pencari surga, seorang pemuda berjubah sutra menatap punggung Mauji dan berseru kaget. Tuan muda, siapakah orang ini? Di samping pemuda berjubah sutra itu berdiri dua pemuda kekar. Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah salah satu dari mereka. Pemuda berjubah sutra itu menggertakan giginya dan berkata, dialah bajingan yang merebut tempat dudukku di aula teknik dan menamparku. Aku mengirim orang untuk menyergapnya di daerah distrik depegunungan sekte luar. Aku siap untuk mengambil semua sum-sum tulangnya dan merobek semua saluran rohnya. Aku tak menyangka sebelum sempat memeriksa hasilnya, semut ini malah meninggalkan istana pencari surga. Dua potong sampah itu. Sekarang dia sudah keluar dari sekte, bukankah itu lebih baik? Ayo kita pergi dan singkirkan dia sekarang juga, kata lelaki lain di samping pemuda berjubah sutra itu segera. Pemuda berjubah sutra itu sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Kata-kata Mouji masih terngiang di telinganya. Dia bahkan bisa merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Karena dia takut kepada Mouji, dia memanggil dua orang kultifator tahap melampaui mortalitas. Orang ini seharusnya sudah memasuki tahap pembentukan roh dan kemungkinan besar berada di tahap pembentukan roh level 1, nada suara pemuda berjubah mewah itu sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar ingin memanggil dua kultifator tahap transcending mortality yang sedang bersembunyi di gunung sekte luar. Tapi ini akan membuang banyak waktu. Bagaimana jika orang ini tersesat? Pemuda yang berdiri di sebelah kanan pemuda berjubah sutra itu terkekeh. Tuan muda, Anda terlalu meremehkannya. Lusa dan saya sama-sama berada di tahap pembentukan jiwa level 4. Jika kami bertiga tidak dapat menyingkirkan seorang murid sekte luar, maka kami akan tertawa terbahak-bahak. Orang itu hampir tidak memiliki spiritualitas di sekitarnya. Bahkan jika dia baru saja mencapai tahap pembentukan roh, dia hanyalah sampah. Pikirkanlah, dia hanya bisa tinggal di distrik D di gunung sekte luar. Pemuda yang bernama Lusa itu juga menggosok tangannya dan berkata, Tuan muda, Jian Wei benar. Kalau kita bertiga tidak bisa menyingkirkan murid sekte luar yang sampah, berarti kita terlalu lemah. Lagipula, kita sudah keluar dari istana pencari surga, sebaiknya kita. Sambil berkata demikian, Lusa menyeka lehernya dengan tangannya. Mungkin dia merasa bahwa kedua orang di sampingnya ada benarnya, pemuda berjubah sutra itu akhirnya menganggupkan kepalanya, baiklah, kita akan mengejarnya sekarang dan menyingkirkannya. Tiap hari semut ini tak dibunuh, hatiku akan gundah gulana. F. Cek, beraninya dia mencuri posisiku dan menamparku di depan semua orang. Istana pencari surga tidak jauh dari kota pencari surga. Jika seseorang menaiki kereta binatang terbang dari istana pencari surga, akan memakan waktu kurang dari setengah jam untuk mencapai kota pencari surga. Mouji tidak ingin membuat siapapun khawatir, jadi dia meninggalkan istana pencarian surga tanpa bersuara. Dari kota pencari surga ke istana pencari surga, ada tiga jalan. Mouji tidak ingin terlihat oleh terlalu banyak orang, jadi dia memilih jalan yang paling terpencil. Yang tidak dia duga adalah saat dia meninggalkan istana pencari surga, dia ditemukan oleh pemuda yang penuh dendam. Setelah berjalan selama satu jam, Mouji merasa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan niat membunuh. Lumayan, nak. Kamu ternyata sangat waspada. Setelah Mouji berhenti, tiga sosok bergegas keluar dari jalan samping, menghalangi Mouji di tengah. Tempat ini kebetulan berada di antara istana pencari surga dan kota pencari surga, dengan hutan yang jarang di kedua sisinya. Tempat ini dianggap sebagai tempat terpencil. Jadi itu kamu? Kenapa aku mencium bau sampah? Nah, dengan gerakan tangannya, tongkat Tianji milik Mouji muncul di tangannya. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada pemuda berjubah sutra itu, dia lebih peduli pada dua orang di samping pemuda berjubah sutra itu. Dari aura kedua orang ini, Mouji bisa menebak secara kasar bahwa mereka sedang berada di tahap membangun roh. Selama mereka belum berada dalam tahap melampaui kematian, dia masih mempunyai kesempatan. Kalau mereka berdua sudah berada di tahap melampaui kematian, dia hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Eh, dia bahkan punya tas penyimpanan. Mata pria bernama Lusa berbinar. Patahkan semua tulangnya. Aku ingin membunuhnya inci demi inci. Mata pemuda berjubah sutra itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menggila, sedikit rasa takut yang ia rasakan saat melihat Mouji telah lenyap tanpa jejak. Tanpa perintah dari pemuda itu, dua pria di panggung pembangunan roh telah menerkam ke arah Mouji dengan senjata di tangan mereka. Keduanya menerkam ke arah yang sangat berbeda, senjata Lusa adalah cambuk panjang, sementara senjata Jianwei adalah bilah cincin di punggungnya. Lusa menerkam ke arah Mouji, dan cambuknya telah menyapu bersih seluruh energi di ruang yang ditujunya, menutup salah satu rute pelarian Mouji. Di sisi lain, pedang Jianwei tidak benar-benar diarahkan ke tubuh Mouji, tetapi ke suatu titik tiga kaki di sebelah kanan Mouji. Meskipun tingkat kultivasi Mouji lebih rendah dari mereka berdua, dia tidak lebih lemah dari mereka berdua. Terlebih lagi, dia memiliki kemauan spiritual, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka berdua. Saat mereka berdua bergerak, Mouji tahu bahwa mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Jika itu pertarungan biasa, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang sulit. Lagipula, dia tidak punya banyak waktu untuk bertarung dengan mereka berdua, dan semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tidak menguntungkan baginya. Dia perlu menyingkirkan mereka berdua dalam waktu sesingkat mungkin, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang bersama lagi. Bagi yang lain, akan menjadi lelucon bagi seorang kultivator tahap pembukaan saluran untuk menyingkirkan dua kultivator tahap pembangunan roh yang terkoordinasi dengan baik dalam waktu sesingkat mungkin. Mouji tidak menganggap itu lelucon, dan dia mengangkat tongkat di tangannya, bermaksud mematahkan cambuk itu. Akan tetapi, cambuk Lusa tampak jauh lebih kuat daripada cambuk Mouji, dan tongkat di tangan Mouji hanya berhasil menangkisnya sesaat, sebelum seluruh tubuhnya terpental oleh energi unsur pada cambuk itu. Lusa melihat Mouji terbang mundur, dan tertawa dingin dalam hatinya. Orang ini memang lebih kuat daripada kultivator tahap pembukaan saluran rata-rata, tetapi dia masih jauh dari mampu menyamai kultivator tahap pembentukan roh awal, belum lagi dua kultivator tahap pembentukan roh level 4 yang bekerja sama. Sesuai dugaannya, arah yang dituju Mouji adalah arah yang ditebas oleh ring bled milik Jianwei. Sekilas, Mouji tampak seolah telah menyerahkan dirinya pada bilah cincin Jianwei. Hanya Luping dan Jianwei yang tahu bahwa Mouji tidak menyerahkan dirinya pada bilah cincin Jianwei, melainkan rencana mereka adalah mengirim Mouji ke sana. Dang, suara senjata beradu terdengar, dan Jianwei tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Berdasarkan rencana dia dan Lusa, setelah Luping memaksa Mouji mundur, Mouji akan tunduk pada bilah cincinnya. Dan kenyataannya, Mouji memang diterbangkan oleh Lusa, dan itu memang karena bilah cincinnya. Secara logika, pedangnya seharusnya telah mengiris Mouji menjadi dua, dan dia bahkan bersiap untuk menarik kembali kekuatannya. Bagaimanapun juga, Mouji telah menyinggung Tuan Muda, dan bahkan jika dia ingin membunuh Mouji, dia ingin membiarkan Tuan Muda mempermalukannya. Namun, suara logam beradu membuatnya merasa ada sesuatu yang salah, dan Jianwei segera melihat apa yang sedang terjadi. Sebuah tiang logam tergeletak di punggung Mouji, dan hampir menyentuh punggungnya. Tiang logam Mouji jelas telah dipukul jatuh oleh Lusa, jadi bagaimana bisa tiba-tiba muncul di belakang Mouji? Tidak bagus, orang ini tidak terjatuh, tetapi sengaja terlempar. Tepat saat Jianwei memikirkan ini, cahaya putih samar melintas di matanya. Bagaimana mungkin Jianwei yang awalnya melihat Mouji sebagai orang mati, berharap Mouji akan menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Saat berikutnya, dia merasakan jantungnya seperti tercabik-cabik, dan rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. 172. Rasa sakit luar biasa akibat jantungnya yang hancur menyebabkan Jianwei tidak mampu mengumpulkan energi unsur lagi dan ia terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Mouji juga memuntahkan setegup darah. Dia menggunakan tongkat Tianjinya untuk menangkis pedang cincin punggung tebal milik Jianwei, tetapi energi unsur seorang kultifator tahap menengah pembangun roh terlalu kuat. Meskipun teknik lintasan bintang berputarnya telah mengalihkan sebagian energi ke dalam tanah, energi yang tersisa masih menyebabkan organ-organnya bergeser. Hal ini menyebabkan Mouji merasa takut. Awalnya ia ingin menggunakan Heaven Crow Natural Silk Armor untuk menahan serangan itu, lalu menggunakan Tianjipol untuk melancarkan serangan diam-diam pada Lu Ping. Untungnya, ia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia mungkin akan berakhir seperti Jianwei, tergeletak di tanah dengan beberapa tarikan napas kehidupan yang tersisa. Haha, tawa gila pemuda berjubah mewah itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat Jianwei memuntahkan darah dan berkedut di tanah. Sepertinya dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa yang sedang terjadi? Tanpa menunggu pemuda berjubah mewah itu tersadar, tongkat Mouji sudah berayun ke arah pinggang Lu Ping. Lu Ping juga linglung setelah melihat Jianwei memuntahkan darah. Baru setelah tongkat Tianji milik Mouji berayun, dia tersadar dari linglungnya. Cambuk di tangannya berubah menjadi tombak baja saat bertabrakan dengan tongkat Tianji milik Mouji. Energi unsur meledak saat Mouji terlempar. Ia menabrak pohon besar dan meluncur turun. Ia kemudian memuntahkan setegup darah. Tidak mungkin, kau bahkan belum berada di tahap pembentukan roh. Bagaimana ini mungkin? Pertukaran ini membuat Lu Ping dapat merasakan dengan jelas bahwa Mouji tidak berada di tahap pembentukan roh. Itu karena energi unsur Mouji belum terbentuk menjadi skala unsur spiritual. Yang mengejutkannya adalah energi unsur tahap pembukaan saluran milik Mouji tidak jauh lebih lemah daripada seorang kultifator tahap pembangunan roh. Bagaimana bisa ada seorang kultifator tahap pembukaan saluran yang begitu kuat? Bahkan murid paling berbakat di istana pencari surga tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu saat ia berada di tahap pembukaan saluran. Cepat! Bunuh dia! Bunuh dia! Pemuda berjubah mewah itu melihat Mouji terlempar oleh cambuk Lu Ping, menabrak pohon besar, dan langsung berteriak gila di sampingnya. Lu Ping tersadar kembali. Ia segera tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk terkejut. Ia harus menahan Mouji terlebih dahulu. Dia benar-benar takut, jadi dia tidak berani mendekati Mouji. Cambuk panjang di tangannya mencambuk Mouji. Jika dia dan Jian Wei bekerja sama, bahkan seorang kultifator tahap lanjutan bangunan roh akan harus menanggung keluhan. Bukan karena kekuatan gabungan mereka lebih kuat dari seorang kultifator tahap pembangunan roh level 7, tetapi karena mereka menaruh perhatian khusus pada strategi saat bertarung. Sederhananya, dia lebih licik dari lawannya. Akan tetapi, mereka berdua hanya bertukar satu ronde dengan Mouji. Jian Wei jatuh ke tanah dengan luka parah. Melihat situasi Jian Wei saat ini di mana dia bahkan tidak bisa berbicara, kemungkinannya sangat kecil. Dapat dilihat bahwa kelicikan murid pelataran luar ini tidak lebih lemah dari mereka berdua, dan bahkan sedikit lebih licik. Dia lebih suka menerima serangan Jian Wei sendiri dan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Faktanya, dia berhasil. Kalau saja dia tahu orang ini sangat licik, dia dan Jian Wei tidak akan begitu ceroboh. Selama dia dan Jian Wei bertarung dengan mantap, murid sekte luar ini pasti tidak akan bisa lepas dari tangan mereka. Di hadapan murid luar yang begitu licik, Lu Ping benar-benar tidak berani mendekatinya. Saat cambuk Lu Ping menghantam, Mouji nyaris berhasil mengangkat tongkat Tianji-nya dalam upaya menangkis cambuk Lu Ping. Bang! Cambuk Lu Ping langsung melemparkan tongkat Tianji milik Mouji, dan mendarat di tubuh Mouji. Kaca! Suara retakan terdengar, dan pohon besar tempat Mouji bersandar juga terbelah oleh cambuk Lu Ping. Mouji bahkan tersapu oleh cambuk Lu Ping dan terangkat ke udara. Mendengar suara tulang Mouji patah, Lu Ping menghela nafas lega. Beruntungnya, orang ini hanya seekor burung pipit yang sedang buang air besar, dan bagian depannya agak keras. Pedang Jian Wei pasti telah menyebabkan beberapa luka dalam padanya, kalau tidak, dia tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Melihat Mouji diangkat oleh cambuk Lu Ping, bibir pemuda berjubah mewah itu melengkung membentuk senyum sinis, dan dia langsung menghunus pedangnya. Dia menunggu Mouji mendarat, dan kemudian dia akan memotong anggota tubuh Mouji. Mouji terkena hantaman pedang Jian Wei dari belakang, dan meskipun dia terluka parah, namun tidak sampai dia tidak bisa menangkis satu serangan pun dari Lu Ping. Bagaimanapun, dia masih memiliki baju zirah sutra alami Heaven Crow. Yang diinginkannya adalah agar Lu Ping mengangkatnya. Selama Lu Ping bisa mengangkatnya, tidak peduli seberapa berhati-hatinya Lu Ping terhadapnya, dia hanya akan mendengar suara tulang rusuk Mouji yang patah, dan dia akan berpikir bahwa dia yang mengendalikan situasi. Energi unsur yang dahsyat mengalir melalui cambuk Lu Ping, mencoba mematahkan pinggang Mouji. Di bawah tekanan sekuat itu, tulang rusuk Mouji yang patah terasa sangat sakit. Namun, Mouji mampu menahannya. Dia telah menderita terlalu banyak rasa sakit, dan dia bahkan mendapat bantuan dari baju zirah sutra alami Heaven Crow. Pada saat baju zirah sutra alami Heaven Crow menghalangi energi unsur yang dahsyat, tangan Mouji membentuk serangkaian segel tangan yang rumit, dan dia meninju ke bawah. Hahaha, melihat Mouji ingin meninju Lu Ping meskipun terpisah oleh cambuk, pemuda berjubah mewah itu tak kuasa menahan tawa kerasnya. Meskipun Lu Ping tidak tahu apa yang sedang direncanakan Mouji, dia punya firasat buruk. Tanpa stadar dia ingin melepaskan cambuk itu dan mundur. Hasil pertempuran Mouji sebelumnya benar-benar mengejutkannya. Dalam situasi di mana ia bekerja sama dengan Jian Wei, Mouji masih mampu menyergap Jian Wei. Reaksinya tidak bisa dikatakan lambat, tetapi meskipun begitu, dia masih terlambat. Rasa takut yang mendalam telah memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak baik. Lu Ping tidak peduli lagi pada cambuk itu, dan buru-buru mundur. Ledakan. Sebuah busur petir biru meledak di dadanya entah dari mana. Bau pakaian yang terbakar bercampur dengan bau darah memenuhi udara, menyebabkan ruangan terasa sedikit dingin. Lu Ping terlempar oleh sambaran petir dan menabrak pohon besar. Ia melihat ke bawah dan melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, dan darah segar masih mengalir keluar dari sana. Segera pergi, itulah satu-satunya pikiran Lu Ping. Pada saat ini, Mouji bukan lagi sampah dari gunung sekte luar, melainkan iblis yang bersembunyi dalam kegelapan. Dia belum pernah melihat murid tahap pembukaan saluran begitu menakutkan, dan dia belum pernah melihat murid tahap pembukaan saluran begitu licik dan sabar. Gaya bertarung semacam ini hanyalah menukar nyawa dengan nyawa. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia mungkin tidak akan kalah dari Mouji. Jika dia bekerja sama dengan Jianwei, dia pasti bisa mengalahkan Mouji. Namun sekarang, Jianwei mungkin sudah mati. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan mengikuti jejak Jianwei. Pada saat itu, yang ada dalam hatinya hanyalah rasa takut. Papa-papa, hati Luping menjadi dingin, dan semangat juangnya langsung lenyap tanpa jejak. Tepat saat dia berbalik, lima petir lain meledak di sampingnya. Seolah-olah petir itu tahu bahwa dia akan melarikan diri, dan kelima petir itu benar-benar menghalangi jalannya. Mungkin kelima petir ini tidak sekuat yang sebelumnya, tetapi Luping terluka parah, dan dia terburu-buru untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa peduli dengan kekuatan petir itu? Dia mengangkat tangannya dan melemparkan jimat, dan sekelilingnya segera menjadi kabur. Ini adalah jimat kabut ilusi tingkat lima, dan satu-satunya kegunaannya adalah untuk melarikan diri. Dia yakin bahwa Mouji tidak akan bisa melihatnya dengan jimat ini. Saat Mouji bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, Luping sudah berada jauh. Lain kali dia bertemu Mouji, dia pasti tidak akan bersikap pasif. Ledakan. Kaca. Ah. Luping baru saja mengubah arahnya, dan hanya bergerak beberapa meter, ketika sebuah tiang logam menghantam tulang rusuknya. Energi unsur yang dahsyat langsung mematahkan pinggangnya. Luping tidak dapat menahan diri untuk menjerit sekeras-kerasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia telah mengubah arahnya? Ini adalah jimat tingkat lima, ah, bukan sampah yang bisa ditemukan di jalanan. Sebelum dia bisa meneruskan pikirannya, sensasi dingin menusuk lehernya, dan kesadaran Luping pun jatuh ke dalam kegelapan. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di sini, dan mati di tangan seorang murid luar tahap pembukaan saluran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jimat kabut ilusi akan membantu Mouji, dan bukan dirinya. Mouji memiliki kemauan spiritual, dan meskipun dia tidak dapat melihat, Mouji dapat melihat segalanya dengan jelas. Mouji telah keluar dari jimat kabut ilusi Luping, dan dengan tongkat Tianjin-nya, dia perlahan berjalan menuju pemuda berjubah mewah itu. Kau tak dapat menyentuhku? Aku adalah Jin Jeoshan dari gerbang Dao Istana Pencari Surga, seorang jenius dengan akar spiritual tingkat tertinggi, dan juga... Hah! Tanpa menunggu Jin Jeoshan selesai berbicara, tongkat yanji milik Mouji telah mendarat di kepala Jin Jeoshan. Sebelum Jin Jeoshan meninggal, dia mendengar kata-kata Mouji, Sudah kubilang jangan memprovokasiku, tapi karena kau tidak mau mendengarkan, maka jangan dengarkan. Setelah membunuh tiga orang berturut-turut, Mouji tahu bahwa dia harus pergi secepat mungkin. Beberapa tulang di pinggangnya patah karena cambuk Luping. Untungnya, dia adalah seorang ahli pil, dan memiliki daya tahan yang hebat. Selain itu, setelah menelan beberapa pil, Mouji menyaret mayat Luping, Jianwei dan Jin Jeoshan ke dalam hutan, dan menyalakan api. Bahkan jika istana pencari surga dapat melacaknya kembali kepadanya, dia harus menghancurkan mayat-mayat itu. Mouji tidak mengambil apapun dari tas penyimpanan Jin Jeoshan. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa barang-barang di tas penyimpanan Jin Jeoshan. Bukannya dia tidak menginginkannya, tetapi tingkat kultifasinya terlalu rendah. Jika seorang ahli meninggalkan jejak padanya, dia mungkin tidak menyadarinya. Mouji muncul di kota pencarian surga dua jam kemudian. Stasiun relay pencarian surga ibarat bandara atau stasiun kereta di bumi. Ada berbagai macam kapal terbang, kereta binatang terbang, dan kereta binatang biasa. Dari tempat ini, Anda dapat menuju ke tempat manapun yang ingin Anda kunjungi. Teman, bolehkah aku tahu kemana kamu ingin pergi? Aku punya berbagai macam kereta binatang terbang di sini. Kereta-kereta itu lebih murah daripada kereta binatang biasa, lebih cepat dan lebih aman, tepat saat Mouji tiba di loket tiket, kultifator di loket tiket memperkenalkan dengan antusias. Dia melihat bahwa Mouji hampir tidak memiliki spiritualitas di sekitarnya, dan jelas berpikir bahwa Mouji tidak mampu untuk menaiki kapal terbang. Oleh karena itu, dia memperkenalkan segala macam kereta binatang terbang kepadanya. Petani ini telah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah salah tentang apapun. Seringkali, penilaiannya sangatlah akurat. Namun hari ini, dia jelas salah. Mouji tertawa, bolehkah aku tahu jalan tercepat menuju reruntuhan langit yang hilang. Reruntuhan langit yang hilang. Sang kultifator bereaksi sangat cepat, dan buru-buru berkata, kamu hanya bisa membawa kapal terbang besar ke reruntuhan langit yang hilang, dan itu akan memakan waktu sebulan. Namun, harga kapal terbang sangat tinggi, dan biayanya 10 ribu batu roh tingkat bumi per bulan. Mouji mengeluarkan kartu batu rohnya dan berkata, aku ingin membeli kapal terbang tercepat ke reruntuhan langit yang hilang. Begitu lugasnya, kultifator ini mengira Mouji hanya bertanya, namun dia tidak menyangka Mouji benar-benar akan membayar, dan bahkan tidak menawar. Dalam satu jam, kapal terbang Wenlohau akan menuju ke reruntuhan langit yang hilang. Teman, kamu dapat menggunakan tiket ini untuk menaiki kapal sekarang. Kultifator itu segera mengeluarkan tiket Giyok dan menyerahkannya kepada Mouji. 173. Saat Mouji berjalan keluar stasiun, dia dengan mudah melihat kapal terbang Wenlohau di alun-alun. Kata-kata, Wenlohau, sangat menarik perhatian, dan itu juga merupakan kapal terbesar di sini. Mouji menaiki kapal terbang dengan tiketnya, dan baru mengetahui bahwa dia harus menggunakan nomor pada tiket tersebut untuk sampai ke kamarnya. Ini karena Mouji tidak memerlukan nomor kamar selama dua perjalanan sebelumnya. Pertama kali bersama Zen Sao Ke, yang merupakan kapal pribadi. Kedua kalinya ke istana pencari surga, yang bahkan lebih besar dari kapal ini. Tidak banyak orang, jadi wajar saja, ruangannya tidak terlalu khusus. Sekarang, kamarnya bernomor 121. 121 bukanlah kamar terburuk, juga bukan kamar terbaik. Bisa dikatakan kamarnya di bawah rata-rata. Mouji lega mengetahui bahwa ruangan ini hanya dihuni oleh satu orang. Terlihat ketika petugas menyebutkan harga, itu adalah kamar yang murah, dan dia tidak menyangka Mouji akan menginap di sana. Mouji memasuki ruangan, menutup pintu, dan menggantungkan tanda jangan ganggu, di pintu tersebut. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa kembali ke istana pencarian surga dalam waktu dekat, dan dia tidak boleh terlihat oleh siapapun yang dikenalnya. Kapal terbang Wenlohau sangat tepat waktu. Mouji menunggu selama satu jam, dan dengan sedikit goncangan, kapal itu melesat ke awan. Saat kapal terbang meninggalkan kota pencari surga, Mouji menghela napas lega. Setidaknya tidak seperti sebelumnya, di mana dia dikejar sampai ke pinggiran kota oleh tetua kedua sekte pedang tak berwujud, Su Feibo. Dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu bulan ini untuk berkultivasi ke tahap pembukaan saluran level 10. Mouji mengeluarkan tumpukan batu roh dan meletakkannya di sampingnya. Setelah membuka 99 Meridian, penyerapan energi spiritual Mouji seperti ikan paus yang menghisap air, cepat dan dahsyat. Sebagai seorang kultivator tahap pembukaan saluran, mengeluarkan setumpuk batu roh kelas bumi untuk dikultivasikan, dan dengan tingkat penyerapan yang demikian cepat, mustahil kecepatan kultivasinya tidak cepat. Dalam beberapa hari yang singkat, Mouji berhasil menembus tahap lanjutan dari tahap pembukaan saluran level 10. Pada hari ke-10 di atas kapal, ia mencapai lingkaran besar tahap pembukaan saluran level 10 tanpa halangan apapun. Mouji menghela napas lega. Lingkaran besar tahap pembukaan saluran level 10 berarti dia tidak perlu berkultivasi sebelum mencapai tahap pembentukan roh. Tepat saat Mouji hendak menyimpan batu roh tambahan, kultivasinya di tahap pembukaan saluran level 10 kembali mengendur. Hal ini membuat Mouji sangat takut hingga ia hampir berdiri. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Dia tidak ingin membangun semangatnya, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak ingin melakukannya sekarang. Dia belum menemukan bunga saluran langit, jadi bagaimana dia akan membangun semangatnya. Jika dia membangun jiwanya sekarang, itu berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk membuka meridiannya yang ke-100. Namun, Mouji tidak memiliki kendali atas apakah ia dapat membuat terobosan dalam level kultivasinya atau tidak. Setelah level kultivasinya mencapai tahap pembukaan saluran level 10, energi unsurnya yang padat dan kuat langsung menembus ranah yang sama sekali baru. Saat ia menerobos ke alam baru, Mouji membuang semua pikirannya dan mulai menyerap energi spiritual dengan sekuat tenaga. Karena sudah ditakdirkan dia tidak akan bisa membuka saluran rohnya yang ke-100, maka dia akan membangun rohnya. Saat ia berhasil mencapai tahap berikutnya, energi unsur yang lebih padat membuat Mouji sangat gembira. Namun, ia segera merasa ada sesuatu yang salah. Ini masih bukan tahap membangun roh, tetapi tahap pembukaan saluran tingkat 11. Mouji langsung tercengang. Dia pernah mendengar tentang tahap pembukaan saluran level 10 sebelumnya, dan dia tahu bahwa begitu seseorang mencapai tahap pembukaan saluran level 10, tahap pembentukan roh level 10, dan tahap melampaui kematian level 10, seseorang akan dapat menyerbu ke tahap fana ekstrim. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar tentang tahap pembukaan saluran level 11. Apa yang sedang terjadi? Teknik fana abadi masih menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan, dan kultivasinya masih terus meningkat. Mouji menggertakkan giginya, mengeluarkan setumpuk batu roh lainnya, dan terus menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Karena dia tidak tahu, dia akan terus berkultivasi. Setengah bulan kemudian, saat Mouji merasa telah mencapai puncak kultivasinya, ia pun menerobos ke tahap berikutnya. Tahap pembukaan saluran level 12. Kekuatannya terus meningkat. Mouji tidak lagi bersemangat seperti saat pertama kali, dia sudah mati rasa. Jika kamu ingin maju, majulah. Jangan bilang kamu bisa terus maju di tahap pembukaan saluran. Jika bukan karena dia telah menghabiskan semua batu rohnya, Mouji bermaksud untuk terus berkultivasi. Dia ingin melihat dengan tepat berapa banyak level yang dapat dicapainya di tahap pembukaan saluran. Sejak dia memasuki kapal terbang, Mouji belum pergi. Mouji memperkirakan dia akan mencapai reruntuhan langit yang hilang dalam beberapa hari lagi. Meskipun kartu batu roh dapat ditukar dengan batu roh di kapal terbang, Mouji tidak mau melakukannya. Dia tidak berniat menunjukkan wajahnya. Masih ada lebih dari 20 hari tersisa, dan Mouji memutuskan untuk mempelajari arai dao milik Cusingsi. Dia sudah melihat bunga saluran langit di buku ramuan spiritual tanah. Sedangkan untuk buku ramuan rohani tanah, dia tidak berniat menghabiskan waktu untuk membacanya. Sejak dia menyalin buku Cusingsi di kaki gunung es, dia tidak mempelajarinya. Mouji adalah orang yang mudah tenggelam dalam penelitian. Tidak peduli apapun itu, selama dia mempelajarinya dengan serius, dia akan dapat menyelaminya dengan sangat cepat. Baik itu di bumi, atau di tempat ini. Lima hari berlalu, dan Mouji tidak merasakan apapun. Baru ketika bel kamarnya berbunyi dan pintu kamarnya terbuka secara otomatis, dia tahu bahwa dia telah tiba di Lost Sky Ruins. Mouji keluar dari kamarnya, dan melihat sekelompok orang berjalan menuruni kapal terbang itu. Diam-diam dia terkejut, berapa banyak batu roh yang diperoleh kapal terbang ini dalam sekali perjalanan. Mengikuti kerumunan keluar dari kapal terbang, Mouji melihat bahwa tempat ini telah menjadi kota terbuka. Dengan kata lain, itu adalah tempat pertemuan di udara terbuka. Hal ini dikarenakan di sini banyak terdapat bangunan pedagang yang tinggi, dan juga terdapat beberapa kios yang berjualan di tanah. Mouji bahkan melihat beberapa orang memegang tungku, mendirikan kios dengan santai, dan menggantung papan tanda yang mengatakan bahwa mereka sedang menempa peralatan untuk orang lain. Mouji berjalan ke alun-alun kota terbuka ini, dan mendapati bahwa tempat itu hanyalah pasar untuk segala macam barang. Selama Anda tidak dapat memikirkannya, tidak ada yang tidak dapat Anda beli di sini. Mouji memilih sebuah toko yang tidak terlalu besar, lalu masuk ke dalamnya. Semakin besar bangunan pedagang itu, semakin mencolok bangunan itu, dan yang ia inginkan sekarang adalah agar bangunan itu tidak mencolok. Tuan, bolehkah saya tahu apa yang Anda cari? Barang-barang di sini murah, dan barangnya asli. Asisten toko itu tampak sangat muda, dan berbicara dengan sopan dan jenaka. Di mata Mouji, orang ini paling-paling berada pada tahap pembukaan saluran tingkat lanjut. Mouji langsung mengabaikan perkataan asisten toko itu, dan bertanya, saya butuh peta terkini reruntuhan langit hilang, dan perkiraan lokasi beberapa benda spiritual di reruntuhan langit hilang. Asisten toko itu buru-buru berkata, jadi, Tuan ini ingin pergi ke reruntuhan langit yang hilang. Saya ingin tahu apakah Tuan ini ingin membeli yang bagus, atau yang biasa-biasa saja. Mouji berkata dengan ragu, tentu saja aku ingin membeli yang bagus. Asisten toko itu berkata dengan lembut, sejujurnya, semua toko di sini, termasuk gedung pedagang, menjual jenis peta yang sama. Jika Anda ingin membeli peta terbaik, dan perkiraan lokasi beberapa benda spiritual langka di Lost Sky Ruins, Anda hanya bisa pergi ke Pasar Bawah Tanah. Pasar Bawah Tanah. Mouji benar-benar tidak tahu. Asisten toko itu merendahkan suaranya dan berkata, Pasar Bawah Tanah adalah wilayah kekuasaan Tuan Mang, dan alun-alun kota di atasnya adalah wilayah kekuasaan Persatuan Reruntuhan Surga. Setiap orang melakukan urusannya sendiri-sendiri dan tidak mencampuri urusan satu sama lain. Karena Pasar Bawah Tanah tidak banyak dilalui manusia, Lord Mang memilih rute berkualitas tinggi. Barang-barang yang kualitasnya jelek tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Bawah Tanah, dan hanya barang-barang terbaik saja yang diperbolehkan masuk ke Pasar Bawah Tanah. Tentu saja, barang-barang di Pasar Bawah Tanah jauh lebih mahal daripada di dunia luar. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Memang, di mana ada manusia, di situ ada dunia bawah. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan botol giyok, lalu menyerahkannya kepada asisten toko, ada 6 pilihan bumi di sini, anggap saja itu sebagai bayaranmu. Bawa aku ke Pasar Gelap. Ketika asisten toko melihat Mouji benar-benar mengeluarkan 6 pilihan bumi, tangannya gemetar, dan dia hampir menjatuhkan botol giyok itu. Dia hanya memimpin jalan, dan bahkan setengah pil earth yuan terlalu banyak. Namun pelanggan yang tampaknya biasa ini benar-benar mengambil 6 pil earth yuan sekaligus. Ini adalah pil spiritual tingkat 4 ah. Ini tidak mungkin palsu, kan? Saat asisten toko memikirkan hal ini, dia buru-buru membuka botol giyok itu dengan tangan gemetar. Saat itu juga, ia tahu bahwa pil dalam botol giyok itu asli. Sebagai asisten toko, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan antara pil asli dan palsu? Ini? Ini, melihat 6 pil yuan bumi asli, asisten toko itu tercengang. Karena ia merasa menjual peta tidak akan menghasilkan banyak batu roh, ia ingin mendapatkan beberapa batu roh dengan memimpin jalan. Menurut pengalamannya, ini jauh lebih menguntungkan daripada menjual peta. Namun, dia tidak percaya apa yang baru saja diterimanya. Itu terlalu berlebihan. Mauji sendiri merupakan seorang penyuling pil bumi tingkat 4, jadi 6 pil bukanlah apa-apa baginya. Dia tidak berpura-pura murah hati. Setelah memasuki Los Sky Ruins, dia tahu bahwa itu adalah tempat di mana dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Memberikan 6 pil yuan bumi tingkat 4 yang menurutnya tidak banyak kepada menipunya. Asal saja asisten toko itu membawanya membeli peta yang asli, ia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Benar saja, si pelayan toko menepuk dadanya, Tuan, tenang saja, saya pasti akan membawa Anda ke toko terbaik dan membeli barang-barang yang paling berharga. Asisten toko itu berpengalaman, dan tentu saja memahami niat Mauji ketika dia mengeluarkan 6 pil sekaligus. Mauji secara alami memahami pasar bawah tanah. Sebenarnya tidak benar-benar di bawah tanah, tetapi sedikit sekali orang yang tahu bahwa transaksi yang tidak dilakukan secara terbuka disebut di bawah tanah. Ketika Mauji dibawa ke pasar bawah tanah oleh asisten toko ini, dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Pasar bawah tanah di sini benar-benar di bawah tanah. Di bawah bimbingan asisten toko, Mauji memasuki pasar bawah tanah dari tempat yang sangat terpencil. Pasar ini dibangun setidaknya 60 meter di bawah tanah, dan Mauji dapat melihat bahwa pasti ada cukup banyak orang di sini. Adapun seberapa besarnya, dia tidak dapat mengatakannya. Hal ini dikarenakan lampu di mana-mana redup, dan bahkan batu-batu penerangan pun tampak sengaja disembunyikan. Sedangkan untuk susunan cahaya yang dibentuk oleh batu-batu cahaya, Mauji tidak melihat satu pun di antaranya. Ada aliran tak berujung dari para pembudidaya yang berdagang, dan tidak ada keributan yang keras. Semua orang tampaknya diam-diam mengikuti aturan, yaitu berdagang secara rahasia, dan pergi secara rahasia. Mauji tiba-tiba teringat pada ungkapan, menipu telinga sambil mencuri lonceng. Ungkapan ini terlalu tepat untuk digunakan di sini. Asisten toko membawa Mauji ke pintu masuk sebuah toko yang bahkan lebih redup daripada toko-toko di sekitarnya, sebelum berkata dengan lembut, ini adalah toko si jujurki, dan barang-barang di tokonya semuanya adalah barang asli dengan harga yang wajar. Saya jamin Tuhan tidak akan rugi kalau beli barang di sini. Terima kasih, kamu bisa kembali bekerja. Mauji menepuk bahu asisten toko dan berkata, Baiklah. Melihat Mauji menyetujui arahannya, asisten toko itu menjawab dengan gembira, dan segera menghilang dalam kegelapan. 174. Tulisan, Toko aneka barang Honeski, samar-samar, dan jika seseorang tidak memperhatikan, seseorang tidak akan dapat melihatnya. Seorang lelaki tua berjanggut acak-acakan sedang memalus sesuatu di sudut toko. Saat Mauji masuk, dia mengangkat kepalanya dan menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hitamnya. Mauji mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa memastikan apakah itu adalah peralatan spiritual atau peralatan sihir yang tergantung di dinding, dan di bawah cahaya redup, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu, ada lemari yang berlubang-lubang, dan ada beberapa botol porselen tua di dalamnya. Dia tidak tahu apakah itu pil atau benda lain. Yang lebih menggelikan lagi adalah di bagian bawah lemari, terdapat puluhan ramuan spiritual kering. Ramuan spiritual itu tertutup debu, dan jelaslah bahwa cara pengawetan ramuan spiritual itu sia-sia. Mauji mengusap dahinya. Ia menduga bahwa asisten toko itu jahat, mengambil enam pil ertyuan darinya dan membawanya ke tempat seperti itu. Dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah toko Honeski, dan barang-barangnya asli. Orang tua itu terkekeh, silakan melihat-lihat, kalau ada yang kamu suka, aku akan memberimu diskon. Mauji terdiam, lalu mundur selangkah. Tepat saat hendak meninggalkan toko, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Pandangannya tertuju pada tumpukan ramuan herbal kering di dasar lemari yang rusak, dan sepotong rumput kering yang tampak seperti tongkat menarik perhatiannya. Benda itu sangat familiar, dan meskipun sudah kering, energi spiritual di dalamnya masih terasa familiar. Tak lama kemudian, Mauji teringat bahwa ini adalah rimpang dari teratai katak biok ungu, dan dia punya banyak rimpang seperti ini di tubuhnya. Teratai katak biok ungu merupakan ramuan spiritual tingkat tujuh, dan merupakan ramuan langka. Mauji tahu bahwa alasan mengapa dia mampu membuka 99 meridian adalah karena solusi pembukaan salurannya. Tetapi jika dia tidak memiliki teratai katak biok ungu, dan hanya menggunakan teratai darah harta karun, akankah dia mampu membuka 99 meridian sekaligus. Menurut catatan ramuan spiritual tanah Mosue, teratai katak biok ungu adalah ramuan spiritual terbaik untuk membuka dan memperbaiki saluran roh. Ini adalah harta karun yang diinginkan semua petani, tetapi dibuang oleh lelaki tua itu di dasar lemari seperti sampah. Mauji menahan keinginan untuk menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa. Jika itu benar-benar rimpang teratai katak biok ungu, maka kijujur ini jelas bukan orang yang jujur. Kalau dia merasakan bahwa dia memiliki indera ketuhanan, itu akan mengerikan. Dia berhenti mundur dan melihat sekelilingnya sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia berpura-pura ragu dan berkata, Manajer Ki, saya ingin pergi ke reruntuhan langit yang hilang. Karena tingkat kultivasi saya rendah, saya ingin membeli beberapa barang untuk meningkatkan peluang saya untuk bertahan hidup. Tapi saya benar-benar tidak melihat sesuatu yang baik di sini. Si jujur Ki memegang lututnya dan berdiri dengan susah payah. Ia menyeringai pada mauji dan dengan santai menarik laci dari lemari yang rusak. Saat laci itu ditarik keluar, debu memenuhi udara. Ki yang jujur tampaknya tidak menyadari apapun saat ia mengeluarkan racun yang paling ampuh. Reruntuhan langit yang hilang penuh dengan racun dan hanya pil penawar racunku yang dapat menyembuhkannya. Harganya 260 ribu batu roh kelas bumi. Mauji menghirup udara dingin. Dia punya banyak penawar racun dan dia tidak gila menghabiskan 260 ribu batu roh kelas bumi untuk membeli penawar racun. Ki yang jujur mengeluarkan laci lain dan dengan santai mengeluarkan selembar kertas yang sobek, ini adalah jimat serangan kelompokku yang paling kuat. Tidak peduli seberapa kuat lawanmu, jimat ini akan dapat mengunci dan membunuhnya. Harganya bahkan lebih murah, hanya 310 ribu batu roh kelas bumi. 310 ribu batu roh kelas bumi lebih murah dari 260 ribu. Melihat si jujur Ki hendak membuka laci lainnya, Mauji buru-buru menghentikannya dan berkata, Manajer Ki, saya punya pil penawar racun, tetapi saya tidak terbiasa menggunakan jimat. Saya ingin melihat apakah Anda punya peta reruntuhan langit yang hilang. Atau, lokasi umum beberapa benda spiritual berharga di reruntuhan langit yang hilang. Aku juga punya ini, tunggu sebentar, Ki yang jujur terus menarik laci demi laci dari lemari yang rusak itu. Kalau bukan karena si jujur Ki yang mengeluarkan laci-laci ini satu per satu, Mauji tidak akan tahu kalau ada begitu banyak laci di lemari rusak ini. Setelah mengeluarkan 7 hingga 8 laci, Honeski akhirnya menemukan peta kulit dan buku tipis, ini adalah peta terkuat dari Los Sky Ruins. Aku yakin tidak ada peta Los Sky Ruins yang lebih lengkap dari ini. Buku ini mencatat lokasi semua jenis harta karun di Los Sky Ruins. Harganya murah, hanya. Semua yang dimiliki Honourski adalah yang terbaik dan Mauji sudah kebal terhadapnya. Tanpa menunggu si jujur Ki menyelesaikan kalimatnya, Mauji menyela, Manager Ki, bolehkah saya membolak baliknya saja? Mauji menunjuk buku tipis itu karena dia ingin melihat apakah bunga saluran langit ada di dalamnya. Baginya, hal terpenting untuk pergi ke Los Sky Ruins adalah bunga saluran langit. Ki yang jujur terkeke, bukannya aku tidak bisa membolak baliknya, tetapi kamu harus membeli salah satu barang di depanku sebelum kamu bisa membolak baliknya. Mauji terdiam sesaat. Bagaimana orang ini bisa jujur, dia terlalu licik. Dia benar-benar ingin tahu apakah ada penyebutan tentang bunga saluran langit di dalam buku kecil itu, jadi dia berkata, Penjaga Toko Ki, meskipun aku masih memiliki beberapa batu roh, aku perlu menggunakannya untuk kultivasi. Hem, bolehkah aku membeli satu pil penawar racunmu? Dari semua barang yang dikutip Honeski, pil penawar racun tampak sebagai yang termurah. Si jujur Ki mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan wajah dingin, Kalau begitu, kamu bisa membeli satu pil penawar racun dan aku bisa membiarkanmu membolak balik buku itu. Melihat kamu miskin, aku akan memberimu diskon harga pil penawarnya, hanya 30 ribu batu roh tingkat bumi. Sikapnya berubah lebih cepat daripada membalik buku. Mau uji mengumpat orang tua ini dalam hatinya. Sebotol pil penawar racun biasanya berisi 12 pil dan orang ini mematok harga 260 ribu. Sekarang, satu pil akan menghabiskan 30 ribu batu roh kelas bumi. Meskipun motif utamanya membeli pil penawar racun bukanlah pil penawar racunnya melainkan buku tipis itu, dia tetap merasa tidak senang. Kalau bukan karena rimpang teratai katak biok umu yang membuatnya merasa bahwa barang-barang milik Honeski mungkin sangat bagus, dia pasti sudah pergi sejak lama. Baiklah, 30 ribu batu roh kelas bumi. Namun, aku harus mengatakan kata-kata buruknya terlebih dahulu. Aku tidak akan benar-benar membacanya, tetapi kamu harus membiarkanku melihat setiap halamannya. Mau uji telah mengalami kelicikan si jujurki dan mengatakan ini sebelumnya. Dia telah melihat perangkap seperti itu dalam kata-kata berkali-kali. Si jujurki menatap mau uji dengan kaget. Orang ini benar-benar mengagumkan karena bisa mendengar melalui jebakannya. Tidak mungkin, aku hanya akan membiarkanmu membacanya tiga kali. Mau uji berpikir dalam hatinya, jika dia tidak menyebutkan jebakan ini, dia pasti akan dirugikan lagi. Kalau begitu, tidak ada urusan lagi bagiku. Aku akan mencarinya di tempat lain. Setelah itu, mau uji berbalik dan pergi. Dia mulai curiga kalau rimpang teratai katak biok umu mungkin adalah jebakan yang ditinggalkan kawan ini. Selain itu, seluruh rumah tertutup debu. Mungkinkah orang ini sengaja membuat hal-hal menjadi membingungkan, membuat dirinya tampak seperti seorang ahli yang tersembunyi, menggunakan metode seperti itu untuk menarik orang-orang yang mengetahui bidangnya. Namun, tampaknya tidak demikian. Jika dia tidak memperoleh teratai katak biok umu, dia bahkan tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah rimpang teratai katak biok umu. Baiklah, aku akan membiarkanmu membacanya lima kali. Jika kau masih tidak setuju, silakan pergi. Si Jujurki memanggil Mowuji. Mungkin orang ini benar-benar ahli. Beberapa senior yang berkuasa suka melakukan hal-hal seperti itu. Dengan penuh harap, Mowuji dengan enggan mengeluarkan kartu batu rohnya dan membayar 30 ribu batu roh kelas bumi. Dia membeli pil hitam dan gelap bahkan tanpa botol. Untungnya, Mowuji tidak keberatan dan dengan santai melemparkan pil penawar racun itu ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian, dia dengan tidak sabar meraih buku tipis itu. Ingat, lima kali. Tapi kau tidak boleh berhenti bahkan untuk sesaat. Si Jujurki memperingatkan Mowuji. Kemudian, ia menatap tangan Mowuji. Ia takut Mowuji tidak akan mendengarkannya dan membolak balik buku itu sekali lagi. Mowuji melihat buku tipis itu. Buku itu paling banyak berisi 6 hingga 7 halaman. Membolak baliknya lima kali berarti dia sudah membaca sebagian besar isinya. Dia tidak melihat halaman pertama dan kedua. Bunga Sky Channel yang dicarinya jelas bukan barang biasa. Kalau bukan barang biasa, pasti tidak ada di bagian depan. Mowuji langsung membalik halaman ketiga. Bambu angin meteorit, buah tang ungu, kristal jiwa dunia bawah. Segala macam harta karun yang tampak aneh memenuhi kedua halaman tersebut. Mowuji bahkan belum pernah mendengar banyak tentang harta karun ini. Akan tetapi, selama masih tertulis, akan ditandai dengan perkiraan lokasi dari Los Sky Ruins. Kenyataannya, Mowuji sedang mencari sesuatu yang serupa. Hal ini membuat Mowuji semakin percaya diri. Ia semakin yakin bahwa lelaki tua ini berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Membalik ke halaman keempat, halaman kelima. Mowuji masih belum melihat bunga saluran langit. Mowuji membalik halaman ke enam. Jika dia masih tidak melihat bunga saluran langit di halaman ini atau halaman berikutnya, maka dia harus memberi tanda tanya pada buklet ini. Ini karena dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa barang-barang Honeski tidak akan murah. Akan tetapi, saat dia membalik halaman ke enam, Mowuji melihat bunga saluran langit. Kalau saja Mowuji tidak mengalami banyak hal, dia pasti akan sangat gembira. Dia bahkan mengalami kelahiran kembali, pembukaan meridian, dan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Sedikit kegembiraan ini adalah sesuatu yang masih bisa dia kendalikan sendiri. Begitu dia bersemangat, fluktuasi sekecil apapun akan terungkap pada Ki Jujur yang licik ini. Asalkan si Jujurki tahu motifnya, dia pasti akan menaikkan harganya. Sekalipun dia tidak menaikkan harganya, dia tidak ingin si Jujurki mengetahui apa yang diinginkannya. Terlepas dari apakah Ki Jujur berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, permintaannya terhadap batu roh adalah asli. Sayangnya, lokasi yang ditandai oleh bunga saluran langit terlalu rumit. Tangannya tidak bisa berhenti di halaman ini. Selain itu, dia tidak ingin menggunakan keinginan spiritualnya di depan Ki Jujur. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihatnya sekilas. Dengan kekecewaan yang tidak bisa dilihat orang lain, Mauji membalik halaman ke-7. Mauji yakin bahwa meskipun orang lain tidak dapat melihat kekecewaannya, si Jujurki pasti bisa melihatnya. Tepat saat dia membalik halaman ke-7, asisten toko yang membawa Mauji ke toko Honeski berlari tergesa-gesa. Dia berdiri di pintu masuk toko Honeski dan melihat bahwa Mauji belum pergi. Dia buru-buru menatap Mauji dengan cemas. 175. Mauji yakin kalau asisten toko itu memakai sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru datang untuk melihatnya. Sambil mendorong buklet di tangannya, Mauji berkata dengan nada meminta maaf, penjaga toko Ki, ini tidak terlalu berguna bagiku, aku ingin pergi ke tempat lain untuk melihatnya, terima kasih. Jangan terburu-buru, masih ada dua halaman yang belum kamu baca. Mungkin hal yang kamu butuhkan ada di halaman pertama atau kedua. Seperti yang diharapkan Mauji, si jujur Ki tampaknya tidak terlalu peduli dengan bisnis, tetapi saat Mauji ingin pergi, dia menjadi cemas. Mauji bergumam pada dirinya sendiri, penjaga toko Ki, sejujurnya, harga barangmu terlalu tinggi. Peta dan buku petunjuk benda spiritual ini hanya akan menghabiskan 50 ribu batu roh kelas bumi, kata jujur Ki dengan tergesa-gesa. Kali ini Mauji bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang khawatir. Mauji menyadari bahwa asisten toko itu menatapnya dengan cemas lagi, yang membuatnya semakin bingung, apa sebenarnya yang terjadi. 20 ribu batu roh kelas bumi, jika kamu ingin menjualnya, aku akan segera membayarnya, jika tidak, aku akan pergi, kata Mauji dengan tidak sabar. Mungkin asisten toko itu membantu Mauji, karena si jujur Ki melihat asisten toko itu, dan dengan giginya yang hitam, dia memasukkan dua barang itu ke tangan Mauji, jual saja, kenapa tidak. Mauji mengeluarkan kartu batu rohnya, membayar batu roh tersebut, dengan santai melemparkan kedua barang itu ke dalam tas penyimpanannya, dan berbalik untuk pergi. Tepat saat Mauji pergi, sebuah suara berderit muncul di bagian belakang toko kecil milik si jujur Ki, dan seorang wanita berjubah abu-abu berjalan keluar. Bagaimana, apa yang diinginkan orang itu? Apakah dia mencari bunga saluran langit? Wanita itu tampak tenang saat keluar. Ki yang jujur menyeringai, mulutnya penuh gigi hitam, aku tidak begitu yakin apakah dia menginginkan bunga saluran langit, orang itu terlalu pintar. Akhirnya aku sengaja pura-pura gugup karena tidak bisa berbisnis, barulah aku tahu kalau dia sungguh-sungguh menginginkan salah satu barang itu, dan kemungkinan besar itu adalah bunga saluran langit. Namun ada kemungkinan lain, dia benar-benar membelinya secara tidak sengaja. Ui, wanita itu meludahi kepala si jujur Ki, bodoh, saat dia membalik halaman ke-6, ada gejolak emosi yang kentara, bahkan aku pun bisa mendengarnya, dasar idiotua. Apakah dia akan membayar 20 ribu batu roh tingkat bumi untuk pembelian biasa? Ki yang jujur terkekeh dan berkata, ini jelas orang yang tidak kekurangan batu roh. Dia memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan spiritualitasnya. Dengan harta karun seperti itu, apakah menurutmu dia akan kekurangan batu roh? Wanita itu terdiam. Jika orang itu benar-benar memiliki harta yang dapat menyembunyikan aura spiritualnya, maka dia benar-benar tidak kekurangan batu roh. Setelah beberapa saat, wanita itu bertanya, dia meninggalkan jejak pada semua yang dia ambil, kan? Jangan khawatir, semuanya sudah ditandai. Kalau tidak, bukankah pil gelap soliter itu akan terbuang sia-sia. Selama dia pergi ke sana, dia pasti akan meminum pil gelap soliter. Asalkan kau menggunakan pil gelap soliter, aku akan tahu, kata Ki jujur dengan bangga. Ki jujur yang kau perkenalkan ini sama sekali tidak jujur. Barang-barangnya terlalu mahal. Saat mau uji keluar dari toko Ki jujur, dia berkata kepada asisten toko yang menunggu di luar. Meskipun dia sangat puas dengan sumber bunga saluran langit, harganya sungguh selangit. Asisten toko itu buru-buru berkata, meskipun barang-barang Honeski mahal, tapi harganya benar-benar sepadan. Saya tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi saya pernah memperkenalkan seorang pelanggan ke toko Honeski untuk membeli buku petunjuk distribusi barang spiritual. Pelanggan itu sangat puas dengannya, dan bahkan memberi saya hadiah khusus, mengatakan bahwa saya sangat mampu. Mendengar ini, mau uji tiba-tiba merasakan firasat aneh. Ia seperti ingin memegang sesuatu, tetapi tidak bisa. Oh benar juga. Kenapa kamu mencari aku? Mengapa terburu-buru? mau uji tiba-tiba teringat mengapa asisten toko itu mencarinya dengan terburu-buru. Asisten toko itu pun teringat dengan maksud kedatangannya ke sini, lalu buru-buru menarik mau uji ke samping dan berbisik. Kawan, aku baru saja melihat poster orang yang dicari di luar, dan potret orang itu samar-samar mirip denganmu. Jantung mau uji berdebar kencang. Ia menduga istana pencari surga akan mencurigainya sebagai pembunuh Jin Jiu Shen, tetapi ia tidak menyangka poster buronannya akan muncul secepat itu. Dia baru saja melangkah ke Lost Sky Ruins, dan poster pencarian sudah muncul. Barangkali poster pencarian ini tidak hanya ada di Lost Sky Ruins, tetapi mungkin di semua kota yang pernah dikunjunginya. Jin Jiu Shen ini tidak membual, dan dia memang orang penting di Sekte Dao. Sekte Dao sudah pasti merupakan Sekte Nomor Satu di Istana Pencari Surga, dan kedudukannya bahkan lebih tinggi dari Pagoda Pil dan Danau Pedang. Senior, saya akan mengantarmu keluar dari pintu belakang, kata asisten toko itu dengan lembut. Baiklah, terima kasih banyak. mau uji tahu bahwa asisten toko akan melakukan hal seperti itu, bukan hanya karena dia menginginkan imbalan dari mau uji, tetapi juga karena nampil yuan bumi yang diberikan mau uji sebelumnya telah manjur. Memang ada sebab dan akibat, dan berteman dengan asisten toko yang tidak penting pun akan sangat membantunya. asisten toko itu membawa mau uji berkeliling pasar bawah tanah selama lebih dari 10 putaran, sebelum menunjuk ke sebuah lorong dan berkata kepada mau uji, senior, jika Anda naik dari sini, Anda akan mencapai bagian luar pasar bawah tanah Los Sky Ruins. Saya tidak bisa menemani senior, saya akan kembali melalui jalan yang sama seperti saat saya datang. mau uji mengambil vas biok dan memberikannya kepada asisten toko, ini untukmu, terima kasih sudah menunjukkan jalan. Dengan itu, mau uji segera memasuki lorong itu, dan segera menghilang. Kehendak spiritualnya telah memindai area di depannya, dan memastikan bahwa asisten toko itu tidak berbohong kepadanya. Ini memang jalan untuk meninggalkan pasar bawah tanah. Setelah meninggalkan pasar bawah tanah, mau uji tidak kembali ke alun-alun kota reruntuhan langit yang ramai, melainkan memilih arah dan berlari ke arahnya. Sambil berlari, dia membuka peta yang dibelinya dari Honeski. Setengah hari kemudian, mau uji berhenti. Di depannya terbentang padang pasir yang tandus, dan dia tidak dapat melihat ujungnya. Menurut peta, memasuki gurun itu sama saja dengan memasuki batas reruntuhan langit yang hilang. Mau uji menyimpan peta itu, dan menyadari bahwa dia tidak membawa air. Akan tetapi, dia berada di tahap pembukaan saluran level 12, jadi dia tidak akan mati kehausan di padang pasir. Seseorang telah mengeluarkan surat perintah untuknya, dan dia telah menemukan jalan menuju reruntuhan langit yang hilang, jadi dia pasti tidak bisa kembali untuk mencari air. Mau uji hanya melangkah ke padang pasir, dan segera menghilang di hamparan pasir kuning yang tak berujung. Puluhan juta mil jauhnya dari reruntuhan langit yang hilang, di aula gerbang Dao Istana Pencari Surga, wajah tetua gerbang Dao Jin Yu sangat jelek. Keturunannya yang paling disayangi, Jin Jiu Shen, justru terbunuh, dan dia terbunuh dalam perjalanan dari Istana Pencari Surga menuju kota Pencari Surga. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Lagi pula, dialah yang membawa Jin Jiu Shen kembali ke Istana Pencarian Surga. Orang yang membunuh Jin Jiu Shen pastilah seseorang dari Istana Pencari Surga. Orang lain tidak akan bertindak di sana, dan pada saat yang sama, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Saya berharap dapat menyelidiki secara menyeluruh semua kultifator di atas tahap pembentukan roh di Istana Pencari Surga, dan saya berharap penguasa Dao akan mendukung saya. Jin Yu mengepalkan tinjunya ke arah seorang pria tanpa janggut yang duduk di ujung meja, dan berkata dengan tegas. Pria tanpa janggut ini adalah penguasa Dao dari gerbang Dao Istana Pencari Surga, Ku Jiang Yuan. Dia berbeda dari Nenek Linglong dari Pagoda Pil, dan para pemurni Pil dari Pagoda Pil tidak dapat saling mengendalikan. Di sisi lain, penguasa Dao dari gerbang Dao merupakan orang nomor satu di seluruh Istana Pencari Surga. Ku Jiang Yuan menatap para tetua di sekitarnya, dan saat ini, tidak ada seorang pun yang menonjol untuk membela Jin Yu. Ini karena keturunan Jin Yu terlalu mendominasi. Dengan dukungan Jin Yu, dan akar spiritualnya yang kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Istana Pencari Surga. Kalau orang seperti itu keluar, cepat atau lambat dia akan menderita. Siapa yang mengira bahwa dia akan terbunuh sebelum dia sempat pergi? Melihat tidak ada yang berani bicara, Ku Jiang Yuan hanya bisa berkata tanpa daya, Dekan pasti tidak akan menyetujui masalah ini. Tidak peduli seberapa bagus akar spiritual Jin Jiu Shen, dia hanyalah murid tahap pembukaan saluran. Istana Pencari Surga kami dipenuhi oleh para jenius, dan jika tetua Jin menganggap hal itu memungkinkan, saya dapat membantu Anda menanyakannya. Saudara Jin, apakah kamu tidak meninggalkan jejak di tas penyimpanan Jin Jiu Shen? Seorang kultifator wanita yang duduk di samping Jin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jin Yu menghela nafas, bagaimana mungkin aku tidak meninggalkan jejak? Bukan hanya tas penyimpanan, aku bahkan meninggalkan bekas di batu roh, pil, dan harta ajaib Jiu Shen. Sayangnya, orang ini jelas-jelas seorang pelanggar berulang, dan dia tidak menginginkan semua hal ini. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tuan Dao pasti tidak akan menyetujui kata-katanya? Bahkan jika penguasa Dao setuju, Dekan tidak akan setuju. Menyelidiki seluruh istana pencari surga. Wajah Jin Yu tidak sebesar itu. Dia mengucapkan kata-kata itu tadi, untuk membuka jalan bagi permintaannya selanjutnya. Tuan Dao, kalau begitu aku harap Anda dapat mengeluarkan perintah pencarian atas nama istana pencari surga, setelah menjawab pertanyaan sebelumnya, Jin Yu melanjutkan. Itulah yang ingin dia katakan. Ku Jiang Yuan bertanya dengan ragu, kamu tahu siapa yang membunuhnya? Jin Yu menggelengkan kepalanya, aku belum tahu, tetapi sebelum Jiu Shen terbunuh, dia sempat berkonflik dengan seorang murid sekte luar. Setelah itu, Jiu Shen dan dua pengawalnya terbunuh di luar, dan murid sekte luar itu kebetulan meninggalkan istana pencari surga. Mengenai penyelidikannya terhadap Jin Jiu Shen yang mengirim orang untuk menghentikan mau uji di kediamannya, dia tidak akan mengungkapkannya. Hal-hal seperti itu dapat dirahasiakan, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya. Oh, kalau begitu, tingkat kultifasi murid sekte luar itu sangat tinggi. Siapa namanya? Ku Jiang Yuan bertanya dengan penuh emosi. Jin Yu hanya bisa berkata, namanya mau uji, dan dia baru saja bergabung dengan sekte luar istana pencari surga belum lama ini. Adapun tingkat kultifasinya, tidak terlalu tinggi, mungkin pada tahap lingkaran besar pembukaan saluran. Sebenarnya, Jin Yu juga sangat bingung. Dia telah menyelidiki mau uji, dan mau uji memang berada di tahap pembukaan saluran, tetapi dia tidak menemukan berita apapun tentang tahap pembentukan roh mau uji. Jelas, mau uji belum membangun jiwanya, tapi seekor semut tanpa pembangunan jiwa telah membunuh dua orang kultifator tahap pembangunan jiwa menengah dan seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 9, bagaimana mungkin dia tidak bingung. Kek, tetua Jin, apakah kamu jadi gila karena marah? Seorang kultifator tahap pembukaan saluran sekte luar telah membunuh dua kultifator tahap pembentukan roh, dan muridmu, Jin Jiu Shen, juga berada di tahap pembukaan saluran level 9, kan? Katakan padaku, bagaimana kultifator ini melakukannya. Seorang tetua Dao Geth, yang tidak sependapat dengan Jin Yu, membalas tanpa ragu. Kalau bukan karena terbunuhnya salah seorang murid penting sekte dalam gerbang Dao, dia tidak akan mau repot-repot membahas masalah tidak masuk akal seperti itu. Jin Yu berkata dengan dingin, siapa yang tahu apakah dia punya pembantu. Dengan itu, Jin Yu mengepalkan tinjunya sekali lagi, Tuan Dao, aku hanya ingin menangkap orang ini dan menginterogasinya secara langsung. 177. Ku Jiang Yuan menyela pertengkaran mereka berdua, Tetua Jin, lebih baik tidak menggunakan nama istana pencari surga untuk masalah yang tidak pasti seperti ini, atau bahkan nama sekte Dao. Sekalipun itu adalah murid luar yang keluar untuk berlatih, tanpa konfirmasi apapun, kita tidak bisa menggunakan metode untuk menangkapnya. Hati Jin Yu dipenuhi dengan kebencian, meskipun dia tidak bisa menggunakan nama istana pencari surga, dia masih harus menangkap murid luar ini. Dia tidak akan membiarkan seorang murid luar pergi begitu saja karena dia berani menduduki kursi Jiu Shen di aula teknik. Kalau begitu, kita bubar saja, Ku Jiang Yuan tidak lagi tertarik membahas masalah ini setelah tahu bahwa masalah ini hanya melibatkan murid luar. Jin Yu adalah orang yang berpikiran sempit, dan sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri, mustahil baginya untuk membiarkan masalah ini begitu saja. Jin Jiu Shen bukan satu-satunya murid jenius dari sekte Dao, dan dia juga tidak menyukai Jin Jiu Shen, jadi jika dia mati, biarlah. Setelah Mou Ji memasuki padang pasir, dia akhirnya bisa bersantai. Kecuali dia keluar, mustahil untuk menemukannya di reruntuhan langit hilang yang tak terbatas. Kali ini, semua itu gara-gara asisten toko itu, kalau bukan karena peringatan asisten toko itu, dia mungkin sudah langsung masuk perangkap orang lain. Asisten toko memperkenalkan si Jujur Ki, yang meminta batu roh dengan harga sedikit tinggi, tetapi dia memiliki barangnya, dan benar-benar menemukan bunga saluran langit dalam sekali jalan. Dilihat dari penampilannya, ini bukan pertama kalinya asisten toko itu memperkenalkan seseorang kepada Hones Ki, dan baru saat itulah dia tahu bahwa Hones Ki punya barang bagus. Saat memikirkan hal ini, pikiran Mouji tiba-tiba menjadi jernih. Sebelumnya ketika dia berbicara dengan asisten toko itu, dia merasa bahwa dia akan ditangkap, dan dia akhirnya mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Jelasnya, ini bukan pertama kalinya asisten toko itu memperkenalkan seseorang ke tempat Hones Ki, dan barang-barang yang dikeluarkan Hones Ki semuanya adalah barang asli. Karena memang begitu, dia jelas bukan orang pertama yang membeli peta dari Hones Ki. Peta Hones Ki sangat mahal dan telah dijual berkali-kali, mengapa belum bocor. Belum lagi orang lain, bahkan jika itu dia, saat dia meninggalkan reruntuhan langit yang hilang, dia juga akan memberikan peta jujur Ki kepada seseorang yang dikenalnya, atau menjualnya ke rumah pedagang. Setelah menghabiskan begitu banyak baturoh, dia tidak bisa hanya menggunakannya sekali, kan? Kenyataannya, dari kata-kata asisten toko itu, Mouji dapat mengetahui bahwa peta milik Hones Ki itu unik. Memikirkan hal ini, Mouji tanpa sadar menggigil. Kemungkinan pertama adalah mereka yang membeli peta Hones Ki semuanya telah binasa di Los Desolate Domain. Jika memang begitu, maka hanya ada satu kemungkinan. Lokasi harta karun di peta Hones Ki semuanya sangat berbahaya, dan akan sulit untuk bertahan hidup di sana. Kemungkinan kedua adalah orang yang membeli peta Hones Ki telah memperoleh sesuatu yang bagus di Los Desolate Domain, tetapi saat keluar, semuanya telah menghilang. Kenapa itu menghilang? Itu karena Ki yang jujur. Saat memikirkan hal ini, Mouji tidak lagi bersemangat untuk terus berlari. Dia segera menemukan tumpukan pasir dan batu, menggali lubang sederhana, dan bersembunyi di dalamnya. Mouji segera mengeluarkan peta Hones Ki dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk menghafal peta tersebut. Satu jam kemudian, peta itu terukir sempurna di pikiran Mouji. Dia sekali lagi mengeluarkan buku tipis yang mencatat berbagai harta karun, dan menghabiskan hampir satu jam untuk mencatatnya secara lengkap. Setelah itu, Mouji menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai buku tersebut. Setelah melihatnya selama setengah hari, dia masih tidak dapat menemukan tanda apapun. Mouji meletakkan kedua benda itu tanpa daya. Dia hanya tahu cara paling sederhana untuk menggunakan kehendak spiritualnya. Dia tidak mempunyai teknik kultivasi kemauan spiritual, dan akan sangat sulit baginya untuk menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa tanda orang lain. Kedua benda ini bagaikan bola api yang menyala di tangan Mouji. Ia harus memikirkan cara untuk membuangnya, dan sebaiknya ia tidak menguburnya di tempat yang tetap. Itu tidak benar, dia bahkan membeli pil penawar racun berwarna hitam. Mouji buru-buru mengeluarkan pil penawar racun dari tas penyimpanannya. Sebelumnya ketika dia membeli pil ini, Mouji tidak memperhatikannya dengan saksama. Sekarang pil itu ada di tangannya, dia tahu bahwa pil ini tidak sederhana. Dia sendiri adalah seorang pembuat pil, dan pil di tangannya berbentuk bulat sempurna, tanpa jejak warna lain. Ini berarti bahwa pembuat pil yang meramu pil ini sangat kuat. Mouji dengan hati-hati mendekatkan pil itu ke hidungnya untuk diendus. Bau amis yang samar-samar tercium, dan jantung Mouji berdebar kencang. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, itu memang pil yang luar biasa. Dari seginilai, pil ini mungkin bernilai lebih dari 30 ribu batu roh tingkat bumi. Dalam pengenalan pil tingkat 7 pada manual pil tanpa kata-kata, disebutkan bahwa pil ini disebut pil gelap soliter. Pil gelap soliter sangat sulit dibuat, dan merupakan jenis pil penawar racun. Akan tetapi, pil gelap soliter bukanlah racun biasa, melainkan sejenis racun neurologis. Dapat dikatakan bahwa nilai pil ini jauh lebih tinggi daripada pil kehidupan dasar yang digunakan yang kianyin sebelumnya. Dia benar-benar tidak tega membiarkan Mouji membuang pil seperti itu. Namun, jika dia tidak membuangnya, dia tidak berani menyimpannya di sisinya. Si Jujurki itu agak menakutkan, dan dia benar-benar tidak ingin menyimpan apapun tentang si Jujurki di sisinya. Mouji merenungkannya, dan tetap tidak ingin membuangnya. Selain fakta bahwa pil ini sangat berharga, Los Sky Ruins adalah tempat yang paling berbahaya. Bagaimana jika dia benar-benar mendapat racun saraf? Akan lebih baik jika dia memeriksanya. Dengan kemauan spiritualnya, dia tidak takut tidak akan dapat mendeteksi masalah dengan pil ini. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak dapat mendeteksi masalahnya, dia tetap akan membuang pil ini. Racun neurologis lebih baik daripada dilacak oleh seorang ahli, dan akhirnya jatuh ke tangan seorang ahli. Mouji meletakkan sebotol pil pelindung jiwa duniawi di sisinya, dan keinginan spiritualnya perlahan meresap ke permukaan pil gelap soliter di tangannya. Kemauan spiritualnya tampaknya telah membedah setiap molekul pil tersebut, dan ini adalah kedua kalinya Mouji mengeluarkan begitu banyak kemauan spiritual setelah memurnikan trate katak diok ungu tingkat 7. Pemeriksaan kehendak spiritual semacam ini nyaris menghancurkan seluruh otak Mouji, tetapi Mouji masih mati-matian menggunakan kehendak spiritualnya untuk perlahan-lahan menyusup ke dalam pil gelap soliter di tangannya. Asal dia bisa menemukan kelainan itu dengan pil gelap soliter, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Seiring berlalunya waktu, wajah Mouji menjadi semakin pucat, dan butiran keringat perlahan menetes di pelipisnya. Dia telah menghabiskan setengah botol pil pelindung jiwa duniawi, tetapi dia belum selesai memeriksa pil gelap soliter. Setelah bertahan sejenak, Mouji menggertakan giginya dan menyemangati dirinya sendiri saat dia mengeluarkan pil pelindung jiwa duniawi lainnya. Setengah jam kemudian, tepat saat Mouji hendak menyerah, keinginan spiritualnya tiba-tiba berbenturan dengan suatu energi tak jelas. Ini dia. Mouji mengepalkan tangannya dengan gelisah, dan menelan pil pelindung jiwa bumi lainnya. Pada saat yang sama, keinginan spiritualnya dengan hati-hati menghindari energi yang tidak jelas ini, dan dengan hati-hati memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Mouji mengetahui bahwa energi tak jelas ini adalah beberapa rune yang rumit, dan Mouji tidak berani menyentuh benda-benda yang melekat pada rune tersebut. Jika dia cukup kuat, dia bisa menggunakan kemauan spiritualnya untuk menghilangkan rune dan hal-hal yang melekat padanya, dan membiarkan pil itu tidak rusak. Namun, kekuatan Mouji saat ini terlalu lemah, dan dia hanya bisa menggunakan metode paling primitif, yaitu memecahkan pil tersebut, dan dengan hati-hati menggali bagian kecil pil yang berisi rune rumit. Walaupun hal ini akan menyebabkan pil kehilangan banyak efek obatnya, hal ini masih jauh lebih baik daripada membuang pil tersebut. Terlebih lagi, Mouji adalah seorang penyuling pil bumi tingkat 4, dan dia tahu cara memecahkan pil untuk meminimalkan konsumsi efek obat. Bahkan dalam mimpinya yang terliar, Honeski tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang kultifator tahap pembukaan saluran seperti dirinya akan memiliki kemauan spiritual. Mouji menyimpan pil yang pecah itu ke dalam botol giok, dan menyimpan botol giok itu ke dalam tas penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, Mouji menempelkan potongan kecil pil berisi rune ke dalam buklet, dan menggunakan peta tersebut untuk membungkus buklet tersebut dengan benar. Hal-hal ini harus ditangani, dan cara terbaik bukanlah dengan menguburnya di sini, tetapi dengan mencari benda portabel yang dapat membawanya setiap saat. Setelah meninggalkan gua pasir asli, Mouji memilih suatu arah. Menurut peta Honeski, ia memilih arah ini, dan setelah menempuh perjalanan selama dua hari, ia akan melihat sebuah danau besar. Danau ini dihuni oleh buaya pasir kelas rendah. Di jantung danau, terdapat bahan pandai besi langka yang disebut kaca asli biru emas. Alasan mengapa Mouji memilih tempat ini adalah pertama karena ada buaya pasir di sini, dan kedua karena ada air di sini. Sedangkan untuk bahan pembuatannya, kaca asli biru emas, dia tidak tahu apa itu. Saat keluar, dia terburu-buru, dan tidak menyiapkan sumber air. Sebelumnya, saat ia terjebak di bawah gunung es, ia telah menyiapkan sejumlah pil puasa dan air. Kalau kali ini dia terjebak di tempat tanpa air, akan menjadi bahan tertawaan jika dia mati kehausan. Kecepatan Mouji sangat cepat, dan setelah satu setengah hari, dia melihat riak di permukaan danau. Mouji sangat gembira, dan ini membuktikan satu hal, yaitu bahwa peta milik Honeski itu nyata. Dia menambah kecepatannya, dan dalam beberapa langkah, dia mencapai sisi danau. Air danau itu jernih, ada riak-riak di atasnya, dan ada suara gemerisik pelan tertiup angin. Hal ini membuat Mouji merasa riang, dan sudah lama ia tidak merasakan hal ini. Jika Los Sky Ruins penuh dengan tempat-tempat seperti itu, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tepat saat Mouji membungkuk, minum beberapa teguk air, dan menggunakannya untuk mencuci mukanya, dia mendengar suara yang menusuk udara. Dia segera mengangkat kepalanya, dan melihat ke sampingnya. Tiga sosok dengan cepat mendekatinya, dan tak lama kemudian, mereka bertiga mencapai sisi danau. Mereka bertiga bahkan tidak melihat ke arah Mouji, dan melompat ke dalam danau, bahkan tanpa melepaskan pakaian mereka. Mouji mengeluarkan beberapa tas kulit, mengisinya dengan air bersih, dan bersiap untuk pergi. Mereka bertiga tampaknya datang dari bagian yang lebih dalam dari reruntuhan langit yang hilang, dan apapun alasannya, Mouji tidak ingin menimbulkan masalah. Teman ini, tunggu sebentar, tepat saat Mouji hendak pergi, salah satu orang yang melompat ke dalam air melompat keluar, dan mendarat di sisi danau. Mendengar perkataan orang ini, kedua orang lainnya di danau juga melompat keluar. Mereka bertiga adalah dua pria dan satu wanita, dan yang memanggil Mouji adalah seorang pria yang agak kurus. Mouji berhenti, menatap mereka bertiga dengan waspada, lalu bertanya, Bolehkah aku bertanya mengapa kalian mencariku? Ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, dan mungkin berada dalam tahap membangun roh. Tatapan mata lelaki yang agak kurus itu tertuju pada tas penyimpanan Mouji, dan dia tertawa, Aku ingin membuat kesepakatan denganmu, bisakah kau menjual tas penyimpananmu kepadaku? Wajah Mouji menjadi gelap. Menginginkan tas penyimpanannya, bukankah itu merampok? Tangannya sudah mendarat di tas penyimpanan. Saat dia berada di tahap awal pembukaan saluran level 10, dia membunuh dua orang di tahap pembangunan roh. Sekarang setelah dia berada di tahap pembukaan saluran level 12, ketiga orang ini tidak jauh lebih kuat dari kedua kultivator tahap pembangunan roh. Kaka kedua, jangan gegabuh begitu. Jika kita menjual tas penyimpanan milik orang lain, mereka mungkin mengira kita merampok mereka. Seorang pria lain berjalan mendekat dan berkata, pria ini sedikit lebih tinggi, dan ada bekas luka yang jelas di wajahnya. Dengan itu, lelaki itu mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, kawan, kami menemukan beberapa biji besi dan sangat membutuhkan tas penyimpanan. Kami tidak ingin merampok Anda, tetapi yakinlah, kami akan membeli tas penyimpanan Anda dengan harga tinggi. Mendengar kata-kata pria ini, Mouji tahu bahwa orang-orang ini pasti telah menemukan tempat yang baik. Pastilah ada harta karun di sana, dan tas penyimpanan orang-orang ini seharusnya penuh, tetapi mereka tidak mau berpisah dengan barang-barang itu di sana, jadi mereka menginginkan tas penyimpanannya sebagai persiapan untuk perjalanan berikutnya. Mouji berkata dengan acuh tak acuh, tas penyimpananku juga penuh. Tidak masalah, kamu boleh mengeluarkan barang-barangmu. Kami hanya menginginkan tas penyimpananmu. Pria yang lebih tinggi itu berkata sambil tersenyum. Nada bicara Mouji menjadi semakin dingin, karena kamu membutuhkan tas penyimpanan untuk menyimpan barang-barang, apakah kamu ingin aku membawa barang-barangku di tanganku setelah menjual tas penyimpananku kepadamu? Kamu bisa membawa tas. Pria yang ingin Mouji meninggalkan tas penyimpanannya itu berkata dengan nada berbisik. Kali ini, Mouji bahkan tidak bisa menjawab. Dengan lambayan tangannya, tongkat Tianji muncul di telapak tangannya. Karena kau ingin merampokku, maka datanglah padaku. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menguji seberapa kuat dirinya setelah mencapai tahap pembukaan saluran level 12. Melihat Mouji mengeluarkan senjatanya tanpa menahan diri, keduanya mengerutkan kening dan tidak berani bertindak gegabuh. Seperti anjing yang menggigit manusia. Jika manusia itu berbalik dan lari, anjing itu akan menggigit lebih ganas dan mengejarnya. Jika Anda digigit anjing, dan Anda tidak bergerak, melainkan mengambil posisi melawan, anjing itu akan takut dan mundur. Melihat mereka berdua tampak tercengang olehnya, Mouji tiba-tiba berkata, kalian semua pasti menemukan tempat ini secara kebetulan, kan? Sebelum saya datang ke sini, saya sudah tahu ada danau di sini. Jika kalian berdua bersedia berhenti, aku bisa menyerahkan peta itu. Dengan itu, Mouji bahkan tidak menunggu pihak lain untuk membalas, dan langsung melemparkan tas berisi peta itu ke pria yang lebih tinggi. Pria itu tanpa sadar bergerak ke samping, dan setelah memastikan tidak ada yang salah dengan benda-benda yang dilemparkan Mouji ke tanah, dia mengambilnya dan membukanya. Lalu, dia berseru kaget dan mengedipkan mata pada dua orang lainnya. Pria dan wanita lainnya bergegas ke sisi pria itu, menundukkan kepala untuk melihat peta dan sebaran harta karun di reruntuhan langit yang hilang. Mouji mengambil kesempatan untuk berbalik dan pergi. Kakak, haruskah kita mengejarnya dan menyingkirkannya? Melihat Mouji pergi, pria kurus yang pertama kali meminta peta Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Pria yang sedikit lebih tinggi itu melihat ke arah Mouji menghilang dan terkekeh, tidak perlu. Peta miliknya jauh lebih berharga daripada tas penyimpanan itu. Anda lihat, tempat yang kami temukan juga ada di buklet ini. Kami kaya, ini adalah harta karun. Kalau begitu, bukankah akan lebih rahasia kalau kita pergi dan membunuhnya? Kultifator wanita, yang sampai sekarang tidak berbicara, bertanya dengan ragu. Tentu saja tidak. Pria yang sedikit lebih tinggi itu menggelengkan kepalanya, jangan tertipu oleh kurangnya spiritualitasnya. Karena dia berani memasuki reruntuhan langit yang hilang sendirian, dia pasti bukan orang yang sederhana. Melihat kecepatan dia mengeluarkan perlengkapan sihirnya di hadapan kami bertiga, kami tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Aku menduga dia menggunakan semacam teknik penyembunyian roh untuk menyembunyikan tingkat kultifasinya. Jika tebakanku benar, kita bertiga mungkin tidak bisa menghentikannya. Kita punya harta yang sangat berharga, jadi tidak perlu mengambil risiko. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi mencari harta karunnya dulu? Jika dia berani pergi, itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan mengejarnya. Pria dan wanita lainnya mengangguk setuju. Itu benar. Jika mau uji benar-benar lemah, mengapa dia berani menjelajahi reruntuhan langit yang hilang sendirian? Untuk dapat menyembunyikan tingkat kultifasi seseorang melalui teknik penyembunyian roh, tidak ada orang yang sederhana. Mau uji menghela nafas lega ketika melihat ketiganya tidak mengejarnya. Meskipun mereka bertiga mengejarnya, dia tidak takut. Tetapi jika dia dapat menghindari pertarungan dengan mereka bertiga, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, dia belum membangun jiwanya, dan tahap pembukaan saluran level 12 masih dalam tahap pembukaan saluran. Yang membuatnya semakin puas adalah ia telah membuang kentang panas itu. Awalnya, ia ingin melemparkannya ke mulut buaya pasir, tetapi kemunculan mereka bertiga menyelamatkannya dari kesulitan mencari buaya pasir. Tiga benda milik Honeski jelas bukan barang bagus. Karena ketiga benda itu berniat jahat padanya, dia akan membiarkan Honeski memberi mereka pelajaran. Mau uji hanya perlu menemukan bunga saluran langit. Adapun apakah mereka bertiga akan pergi dan menemukan bunga saluran langit, mau uji tidak khawatir. Karena kemungkinan terjadinya hal itu sangat rendah. Dibandingkan dengan harta karun lainnya, bunga saluran langit benar-benar tidak ada apa-apanya. Tidak semua orang ingin menjadi seperti dia, untuk membuka saluran roh mereka yang keseratus. Tanpa rasa khawatir, mau uji berbalik ke arah lain. Kali ini, dia benar-benar menuju ke lokasi bunga saluran langit. Tidak peduli seberapa tidak jujurnya si jujur Ki, lokasi harta karun yang tercatat dalam buklet itu seharusnya akurat. Beberapa hari kemudian berlalu, dan mau uji berhenti di depan sepetak rumput liar yang rusak. Dinding-dindingnya sudah rusak di mana-mana. Batu-batu pecah dan dinding-dinding yang sudah berdiri entah berapa tahun sebagian besar terkubur dalam debu. Segala macam rumput liar tumbuh di dalamnya. Tempat itu seperti medan perang kuno yang telah mengalami perang tragis dan dipenuhi oleh waktu yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, akan terdengar suara gemerisik yang berasal dari rumputan liar. Semangat spiritual mau uji meresap ke dalam, dan hanya ada beberapa kerangka di antara rumputan liar dan bebatuan. Selain itu, tidak ada yang lain. Suara gemerisik itu seharusnya suara angin yang bertiup lewat. Saat ini, langit sudah gelap. Mau uji menatap ke depan. Seluruh area ini tampak dipenuhi bangunan-bangunan tua yang bobrok dan rumput liar. Jika dia ingin melewati area ini, dia hanya bisa berjalan di atas bangunan-bangunan bobrok ini. Dia bahkan tidak bisa mengambil jalan memutar. Jika dia ingin melewatinya, dia hanya bisa menemukan bunga saluran langit untuk maju ke tahap pembangunan roh. Mau uji mempertimbangkan untung ruginya, dan memutuskan untuk menyeberangi ladang rumput liar ini dalam waktu semalam. Ia terlalu haus kekuasaan. Ada yang tidak beres. Tepat saat mau uji hendak menginjaknya, dia merasa ada yang tidak beres. Ada begitu banyak hal yang tidak diinginkan, jadi wajar saja jika hal ini bukan disebabkan oleh perkelahian sesekali. Jika bukan karena perkelahian sesekali, maka pasti ada satu alasan. Setiap petani yang mencoba menyeberangi hamparan rumput liar ini akan berakhir sebagai kerangka. Mau uji buru-buru menarik kembali kakinya, dan menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengamati dengan saksama rumput liar dan tembok-tembok yang bobrok, serta kerangka-kerangka di rumput liar itu. Setelah setengah jam berlalu, mau uji akhirnya dapat melihat dengan jelas. Kerangka-kerangka ini tidak berwarna putih-pucat, melainkan abu-abu, dengan beberapa bintik hitam di antaranya. Setiap orangnya, tanpa kecuali. Kerangka abu-abu sangat umum, tetapi kerangka abu-abu dengan bintik-bintik hitam tidaklah normal. Setiap kerangka memiliki bintik-bintik hitam, yang bahkan lebih abnormal. Apakah ini racun? Semangat spiritual mau uji terus mengalir ke bawah. Sebelumnya, dia hanya merasa itu berbahaya. Lagipula, tidak ada satu orang pun yang hidup di sini, hanya kerangka. Tetapi ketika kehendak spiritual mau uji meresap ke dalam tanah, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Rasa jijik yang amat sangat hampir membuatnya muntah. Yang hitam dan abu-abu tidak bergerak sama sekali, melainkan beberapa lapisan cacing yang tidak dikenal. Barisan cacing paling atas tampak seperti tanah di tanah, semuanya tersusun rapat, tidak bergerak sama sekali. Namun, cacing-cacing di bagian bawah menggeliat seperti belatung, sungguh menjijikan. Sangat berbahaya. Kalau bukan karena kemauan spiritualnya, dia pasti sudah mati saat menginjakan kaki di hamparan rumput liar dan tembok bobrok ini. Apa yang Honeski coba lakukan? Karena dia memberinya peta, mengapa dia tidak menyatakan bahwa tempat ini berbahaya? Bukankah dia ingin orang membantunya mencari harta karun secara gratis? Terlepas dari apa yang dipikirkan si jujurki, Mouji tidak peduli. Dia segera memberi jalan ke tempat ini, dan berjalan di sepanjang pinggiran rumput liar dan tembok-tembok yang bobrok selama satu jam penuh. Sepanjang perjalanan, ia menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai cacing-cacing mengerikan di antara rumput liar. Setelah satu jam, Mouji akhirnya menemukan tempat yang aman. Tempat ini tampaknya tidak memiliki cacing apapun, dan ada beberapa dinding menonjol yang dapat ia gunakan sebagai pijakan, tanpa harus menginjak rumput liar. Saya akan melanjutkan dari sini. Setelah Mouji membuat keputusannya, dia melompat ke udara dan mendarat di dinding yang menonjol. Dinding itu sudah ada entah berapa tahun yang lalu, dan ketika Mouji menginjaknya, terdengar suara, Pu. Ketika Mouji meninggalkan dinding itu, dinding itu runtuh, dan debu beterbangan di mana-mana. Pada saat ini, Mouji telah mendarat di pecahan dinding kedua yang rusak. Sebelum Mouji sempat mengangkat kakinya dan terbang menuju pecahan dinding ketiga, suara, Cici, tiba-tiba memecah kesunyian malam. Ketika kehendak spiritual Mouji memindai sumber suara, Cici, ini, bulu kuduknya merinding. Cacing-cacing yang tadinya tidak bergerak ini dengan gila menyerbu ke arahnya. Orang bisa bayangkan, jika dia dikelilingi oleh cacing-cacing ini, bahkan seratus Mouji akan mati, dan mereka akan mengalami kematian yang mengerikan dan menjijikan. Bagaimana mungkin Mouji berani tinggal lebih lama lagi? Dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi unsurnya, dan kakinya melesat seolah-olah dia sedang terbang di udara, bergegas menuju sisi yang berlawanan. Setelah beberapa kali menarik nafas, Mouji tahu bahwa mustahil baginya untuk mencapai sisi yang berlawanan sebelum cacing-cacing ini menjebaknya. Pada tahap ini, dia tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya. Mouji yang masih berada di udara terus-menerus menembakkan petir. Kakak-kakak, petir yang padat itu meledak di tengah-tengah cacing-cacing itu, dan bau hamus yang pekat menyebar ke seluruh ruangan. Cacing-cacing itu nampak terkejut dengan datangnya petir secara tiba-tiba, lalu menghentikan langkahnya. Mouji sangat gembira, dia takut cacing-cacing ini tidak mempunyai kecerdasan apapun. Nah, tampaknya cacing-cacing ini memiliki kecerdasan. Selama mereka memiliki kecerdasan, mereka akan mengenal rasa takut. Betul sekali, cacing tanpa kecerdasan, mengapa mereka menunggu sampai ia masuk ke dalam rumput liar sebelum menyerang? 179. Memanfaatkan jeda sesaat itu, Mouji menyalurkan seluruh energi unsurnya ke kakinya dan menyerbu ke arah luar gulma dalam garis lurus. Cacing-cacing itu hanya tertegun sesaat oleh sambaran petir Mouji, namun segera menyerbu ke arah Mouji dengan ganas. Mouji melontarkan beberapa serangan petir lagi, dan dalam menghadapi kematian, potensinya sepenuhnya terstimulasi, dan kali ini, dia menempuh jarak puluhan meter. Peng! Mouji yang telah menghabiskan seluruh tenaganya, akhirnya jatuh ke sepetak kerikil. Mouji tidak peduli betapa sakitnya saat terjatuh, dia memanjat dan terus berlari. Kenyataannya, bidang kerikil ini telah meninggalkan area gulma. Mouji hanya berlari sekitar 10 meter sebelum dia berhenti. Kehendak spiritualnya memindai ke belakangnya, dan tidak mendeteksi adanya cacing yang mengejarnya. Cacing-cacing itu tampaknya hanya ada di dalam rumput liar, dan tidak melangkah satu langkah pun melewati petir. Ini tidak benar, Mouji menoleh untuk melihat dinding yang rusak di dalam rumput liar, dan menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai dalam waktu yang lama. Akhirnya, dia memastikan bahwa bukan suatu kebetulan bahwa cacing-cacing ini tidak keluar. Karena itu bukan suatu kebetulan, maka ada seseorang yang menghambat keluarnya cacing-cacing tersebut. Satu-satunya hal yang dapat membatasi cacing-cacing ini keluar adalah susunannya. Sayangnya, standar dao arai milik Mouji terlalu rendah, dan dia bahkan tidak dapat mengetahui jenis arai apa itu. Standar dao arai Mouji rendah, tetapi reaksinya tidak lambat. Bagi seseorang yang menggunakan perangkap untuk membesarkan begitu banyak cacing menjijikan, kalau itu bukan harta yang sangat bagus, maka itu adalah suatu skema. Saat memikirkan hal ini, Mouji menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Dengan kekuatan dan standarnya saat ini, dia tidak akan mampu menemukan jawabannya. Tidak peduli seberapa bagus barang itu, bukan gilirannya untuk mendapatkannya. Memikirkan kekuatannya, Mouji tidak ingin menunda lebih lama lagi, dan berbalik untuk pergi. Toko Kelontong Honeski Setelah berbisnis dengan Mouji, Honeski kembali ke dirinya yang ceroboh, dan duduk di sudut toko, terus-menerus memukul sesuatu. Tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba membuang semua barang di tangannya dan tiba-tiba berdiri. Tepat saat Honeski berdiri, seorang wanita seperti hantu muncul entah dari mana. Apa masalahnya? Ki jujur menunjuk ke arah reruntuhan langit yang hilang, anak itu. Dia sebenarnya sedang mencari emas bunga matahari surgawi, dan dia bahkan menemukannya. Apa kamu yakin? Suara wanita itu bergetar karena kegembiraan saat dia meraih Honeski, buku tipis yang kita berikan padanya tidak berisi celestial sunflower gold, kan? Tangan Ki jujur masih gemetar, aku yakin, aku seratus persen yakin. Jejak keinginan spiritual yang saya tinggalkan dengan jelas merasakan aura bunga matahari surgawi emas. Hanya ada sedikit emas bunga matahari surgawi di seluruh benua Zenmo. Aku tidak akan pernah bisa melupakan aura kuat itu. Aku tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di Lost Sky Ruins. Benar-benar ada, benar-benar ada. Wanita itu bergumam beberapa kali, sebelum berkata dengan suara gemetar, Ki Sang, ayo cepat ke reruntuhan langit yang hilang. Selama kita menemukan emas bunga matahari surgawi, kita tidak perlu takut lagi pada mereka. Kenyataannya, si jujur Ki sudah mengemasi barang-barangnya ketika wanita ini berkata bahwa dia ingin pergi ke reruntuhan langit yang hilang. Alasan mengapa dia mengeluarkan peta dan lokasi harta karun di Lost Sky Ruins bukanlah untuk menemukan emas bunga matahari surgawi. Sekalipun mereka sangat menginginkan emas bunga matahari surgawi, mereka tahu bahwa mustahil menemukannya di reruntuhan langit yang hilang. Namun kini, hal yang paling mustahil telah terjadi. Hal yang tidak dapat mereka percayai telah muncul di Lost Sky Ruins. Ketiga orang yang memperoleh peta dan buklet dari Mowuji saat ini sedang berkumpul di bawah tanah di kedalaman rawa berlumpur. Di hadapan mereka ada bongkahan besar biji hitam berkilau, yang bentuknya menyerupai bunga matahari utuh. Hanya saja ukurannya berkali-kali lipat lebih besar daripada bunga matahari, karena benda ini berdiameter paling sedikit 3 meter. Apa ini? Rasanya agak dingin, dan tampaknya sangat keras. Wanita itu menyentuh biji yang menyerupai bunga matahari itu dengan tangannya dan bertanya dengan ragu. Dua orang lainnya juga menyentuhnya, tetapi keduanya menggelengkan kepala, tidak tahu apa itu. Benda ini tumbuh di tengah pembuluh darah spiritual. kelihatannya sangat keras, jadi seharusnya tidak terlalu buruk. Mungkin itu adalah harta karun pandai besi kelas atas, kata lelaki yang agak kurus itu. Tapi sekarang kita tidak bisa membawanya. Bahkan jika kita tidak memasukkan apapun ke dalam tas penyimpanan, kita tidak akan bisa menyimpan benda ini, kata wanita itu. Dua lainnya terdiam. Biji yang menyerupai bunga matahari ini berdiameter lebih dari 3 meter, jadi mereka benar-benar tidak bisa menyimpannya di dalam tas penyimpanan mereka. Akhirnya, penanam laki-laki yang sedikit lebih tinggi berkata, bagaimana kalau begini, kita potong sedikit dulu, baru cari tempat untuk mengubur benda ini. Kita akan membicarakannya setelah kita keluar dan bertanya-tanya. Kalau memang bagus kami akan datang lagi. Kultifator pria jangkung seharusnya menjadi orang yang berbicara di antara ketiganya. Setelah dia menyuarakan pendapatnya, pria dan wanita lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Ketika ketiganya ingin memotong sepotong biji besar ini, mereka menemui masalah. Hal ini disebabkan biji tersebut tidak dapat dipotong. Lupakan saja, kita akan menguburnya di sini. Ayo cepat cari kristal roh dunia bawah. Untuk beberapa batu roh kelas surga, kita sudah membuang 7 hingga 8 hari di sini. Anak itu punya buku petunjuknya, jadi mungkin dia akan bergerak sebelum kita, sang kultifator laki-laki yang sedikit lebih tinggi memutuskan. Ketiganya segera mulai menggali lubang besar di dasar tambang batu roh, mencoba mengubur biji besar ini. Yang tidak diketahui oleh mereka bertiga adalah bahwa benda yang hendak mereka kubur itu jauh lebih berharga daripada benda yang mereka cari. Tentu saja, Mouji tidak tahu tentang ini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mampu mengalihkan perhatian Honeski darinya sudah merupakan sebuah keberhasilan. Ini sudah hari keempat sejak Mouji melewati daerah cacing yang menjijikan itu. Saat ini, dia berdiri di luar ngarai berkabut. Meskipun disebut ngarai, sebenarnya ngarai ini dipenuhi dengan berbagai macam bangunan yang sudah rusak. Jelas, ada orang yang tinggal di ngarai ini sejak lama. Mungkin karena pasang surut kehidupan selama bertahun-tahun, sebagian besar bangunan telah terkikis dan masuk ke dalam ngarai. Mouji hanya bisa samar-samar mengetahui dari penampakan bangunan-bangunan ini bahwa bangunan-bangunan itu dulunya buatan manusia. Dia meraih tongkat Tianji dan dengan hati-hati berjalan menuju ngarai berkabut. Buku yang diberikan Honeski menyebutkan bahwa ada ngarai berkabut di sini. Pada akhirnya, dia benar-benar melihat ngarai ini. Buku kecil itu juga memperkenalkan bahwa ngarai ini sebenarnya terbentuk oleh pelapukan banyak bangunan dan bebatuan kuno. Ketanyaannya, ini tidak salah. Dapat dilihat bahwa lokasi yang diberikan Honeski kepadanya pada dasarnya benar. Oleh karena itu, saat pengenalan lokasi benda spiritual reruntuhan langit hilang menyebutkan bahwa di sini terdapat bunga saluran langit, Mowuji langsung memercayainya tanpa ragu. Satu-satunya hal yang membuat Mowuji khawatir adalah apakah ada orang yang pernah ke sini sebelumnya. Lagipula, ada banyak sekali kultifator yang pergi ke Lost Sky Ruins setiap tahun. Tidak mengherankan jika seseorang datang ke sini. Mowuji memasuki ngarai dengan hati-hati. Karena ngarai ini terbentuk dari pelapukan berbagai bangunan kuno, Mowuji bahkan dapat melihat beberapa batu yang tampak seperti kursi. Setelah setengah jam berlalu, Mowuji berhenti karena dia tidak dapat melihat apapun lagi. Matanya agak sakit dan yang dapat dilihatnya hanyalah sepetak kabut. Si Jujurki benar tentang satu hal. Keruntuhan langit yang hilang dipenuhi racun dan kabut ini juga beracun. Racun ini menyebabkan matanya tidak dapat melihat apapun. Mengetahui bahwa kabut itu beracun, Mowuji tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira. Dia dengan santai mengeluarkan beberapa penawar racun dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menutup matanya rapat-rapat. Kabut ini beracun, yang berarti petani biasa tidak akan datang ke sini. Bahkan kemauan spiritual seorang kultifator tahap danau sejati hanya berada pada tahap pemurnian harta sihir. Untuk secara santai menggunakan kemauan spiritual untuk mengamati keadaan sekitar seperti dia, hanya seorang kultifator tahap Dewan Hiliti yang mampu melakukannya. Tentu saja, keinginan spiritual seorang kultifator tahap Dewan Hiliti jauh lebih fleksibel dan jauh lebih kuat daripada dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Mowuji. Mowuji tidak mempermasalahkannya. Dia tidak menyangka bahwa keinginan spiritualnya setara dengan seorang kultifator tahap Dewan Hiliti. Dia hanya membutuhkan kemauan spiritualnya untuk dapat melihat dengan jelas pemandangan sekitarnya di tempat seperti itu. Mungkin karena ngarai ini terbentuk dari pelapukan kastil kuno, tidak ada satupun jalan lurus di ngarai ini. Jalannya penuh dengan tikungan dan belokan. Setelah beberapa jam, Mowuji masih tidak melihat jejak bunga saluran langit. Buku yang dibelinya hanya memperkenalkan keberadaan bunga saluran langit di sini. Sedangkan di mana bunga saluran langit berada, buku itu bahkan tidak menyebutkannya. Mowuji terus mencari dengan sabar. Dia hanya punya satu motif untuk datang ke runtuhan langit yang hilang, yaitu untuk menemukan bunga saluran langit. Bahkan jika dia harus mencarinya selama setahun di sini, dia akan tetap mencarinya. Kemunculan sosok yang tiba-tiba membuat Mowuji ketakutan. Untungnya, Mowuji segera menemukan bahwa orang ini sama dengan pemandangan di sekitarnya, yang terbentuk oleh pelapukan waktu. Mowuji berjalan ke arah sosok itu dan mengamati dengan saksama. Ia menemukan bahwa orang ini lebih tinggi setengah kepala darinya, dan memiliki cincin di jarinya. Mowuji curiga bahwa cincin ini adalah cincin penyimpanan. Namun, cincin penyimpanan ini tidak berguna baginya sekarang. Baik orangnya maupun cincinnya, semuanya telah lapuk menjadi batu. Ada yang tidak beres. Mowuji tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera berbalik dan menemukan beberapa benda lapuk seperti pilar batu. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa pilar-pilar itu bukanlah pilar batu. Pilar-pilar itu juga lapuk oleh angin setelah kematian. Di tempat lain, saat orang meninggal, mereka akan berubah menjadi kerangka. Setelah waktu yang lama, mereka akan menghilang dari dunia ini. Orang-orang di sini semuanya sudah mati, tetapi mereka telah lapuk menjadi pilar-pilar batu atau batu-batu berbentuk manusia utuh. Satu-satunya kemungkinan adalah karena kabut di sini. Mungkin itu efek psikologis, tetapi Mowuji merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Apakah kabut racun itu berhasil? Jantung Mowuji berdebar kencang. Reaksi pertamanya adalah bergegas keluar. Tidak peduli seberapa bagus bunga saluran langit, jika orangnya telah tiada, apa gunanya bunga saluran langit? Mowuji tiba-tiba berbalik. Tepat saat tubuhnya hendak bergerak, keinginan spiritualnya menangkap sekuntum bunga ungu. Bunga ungu ini seperti bunga mawar yang mekar di tengah kabut. Bunga ini tidak memiliki akar, tidak berdaun, dan hanya mengambang di udara. Bunga saluran langit. Mowuji langsung mengenalinya. Ini adalah bunga saluran langit. 180. Pada saat ini, Mowuji tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya saat ia mengerahkan kekuatan di kedua kakinya. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa saat ia menyerang bunga saluran langit itu. Bunga saluran langit melayang dalam kabut saat Mowuji dengan mudah memetiknya dan meletakkannya dalam kotak giyok. Setelah memperoleh bunga saluran langit, Mowuji tidak ingin tinggal di tempat ini sedetikpun saat ia berbalik dan menyerbu keluar dari kabut. Pada saat ini, dia gembira karena dia memiliki kemauan spiritual karena tanpanya, dia bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini. Kecepatan Mowuji sangat cepat karena dia hanya menggunakan waktu dupa untuk keluar dari ngarai, mengakhiri mimpi buruk terjerat dalam kabut. Gelombang rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya saat Mowuji buru-buru menelan beberapa pil pembersih racun sebelum meninggalkan ngarai itu. Kabut ini agak aneh karena dia tidak tahu jenis racun apa itu. Kali ini, Mowuji memilih arah yang benar-benar berbeda dari arah asalnya karena dia tidak ingin melewati tempat yang lebih asing lagi, yang dipenuhi rumput liar dan tembok-tembok yang rusak. Kali ini, dia bahkan tidak melihat peta yang dibelinya dari Honeski. Setelah berlari selama tiga hari, Mowuji merasa ada sesuatu yang salah karena tubuhnya menjadi semakin kaku yang merupakan tanda jelas telah diracuni. Dia perlu mencari tempat untuk menyembuhkan dirinya dari racun sebelum melakukan hal lainnya. Mowuji mengamati sekelilingnya dan selain rawa di satu arah, tempat lainnya adalah hutan belantara tandus tanpa satu tempat pun untuk bersembunyi. Mowuji hanya bisa memilih memasuki rawa karena dia tidak tahu seberapa serius racunnya. Jika memang serius, ia mungkin memerlukan waktu lama untuk menyembuhkan dirinya dari racun tersebut sehingga ia harus mencari tempat yang aman dan terpencil. Hanya sedikit orang yang mau memasuki rawa itu, selama ia dapat menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, ia akan mampu bertahan. Setengah hari telah berlalu sejak Mowuji memasuki rawa tetapi dia masih belum dapat menemukan tempat yang baik untuk bersembunyi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tertutup lumpur rawa yang sama sekali tidak menjadi masalah bagi Mowuji. Yang membuatnya gelisah adalah tubuhnya semakin kaku karena dia tidak tahu kapan dia akan berubah menjadi batu berbentuk manusia seperti yang ada di ngarai berkabut itu. Runtuhan langit yang hilang memang terlalu berbahaya dan dia bahkan tidak sengaja pergi ke tempat-tempat berbahaya tetapi dia sudah bertemu dengan dua situasi yang mengancam jiwa. Dari kejauhan, tiga sosok yang dikenalnya muncul di garis pandang Mowuji. Mowuji buru-buru melemparkan dirinya ke rawa. Dia menyadari bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang yang mencoba merampas tas penyimpanannya di tepi danau. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri setelah mengambil peta dan buklet yang dibelinya dari Honeski. Dia tidak menyangka akan bertemu ketiga orang ini lagi. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa membiarkan mereka bertiga mengetahuinya. Begitu mereka mengetahuinya, dengan tubuhnya yang kaku, dia akan mencari kematian. Tubuh Mowuji awalnya tertutup lumpur, dan sekarang dia berada di rawa, bahkan jika seseorang melihatnya, mereka mungkin tidak menyadarinya. Ketiganya jelas tidak menemukan Mowuji. Setelah melihat sekeliling, mereka memilih arah untuk pergi. Hati Mowuji dipenuhi dengan kecurigaan. Dalam buklet yang diberikannya, tidak disebutkan tentang rawa. Apa yang dilakukan ketiganya di sini? Mowuji segera teringat bagaimana mereka bertiga berusaha keras membeli tas penyimpanan itu. Ia menduga bahwa mereka bertiga pasti telah menemukan sesuatu yang bagus. Dilihat dari kelihatannya, tempat ini bisa jadi adalah tempat mereka bertiga menemukan sesuatu yang baik. Setelah berbaring di lumpur selama setengah jam, Mowuji memastikan bahwa mereka bertiga telah pergi jauh. Baru kemudian dia merangkak dan berlari menuju tempat di mana mereka bertiga tiba-tiba muncul. Ini adalah bukit rawa kecil. Bukit rawa seperti ini sangat umum di rawa ini. Di sekitar bukit rawa ini, selain beberapa lubang, ada banyak tanaman air yang menutupinya. Tidak ada apa-apa di sini. Mowuji berjalan dua putaran mengitari bukit rawa ini dengan ragu dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada ronde ketiganya, Mowuji akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Tumbuhan air di kaki bukit tampak agak miring. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, tidak akan terlihat. Tidak hanya itu, tidak ada setetes air pun di sekitar tanaman air. Mowuji berjalan mendekat dan menarik potongan rumput laut itu. Sebuah lubang miring muncul di depan mata Mowuji. Lubang itu miring ke arah bukit rawa di samping. Energi spiritual yang pekat itu berhasil ditangkap oleh Mowuji. Mowuji segera melompat masuk dan pada saat yang sama, memulihkan tanaman air itu. Semakin dalam ia masuk ke lubang miring itu, semakin padat energi spiritualnya. Meskipun seluruh tubuh Mowuji kaku dan tidak nyaman, diselimuti oleh energi spiritual yang padat ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Setengah jam kemudian, Mowuji berhenti dan menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Tanahnya dipenuhi dengan batu roh, dan di depannya ada tambang batu roh yang belum banyak digali. Pada titik ini, jika Mowuji masih tidak tahu untuk apa ketiga orang itu menginginkan tas penyimpanan itu, maka dia akan menjadi babi. Ternyata ketiga orang itu telah menemukan tambang batu roh. Belum lagi tas penyimpanannya sendiri, bahkan jika dia memberi mereka sepuluh tas penyimpanan, itu tetap tidak akan cukup. Mowuji menduga bahwa ketiga orang itu tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ia hanya duduk di tengah tambang batu roh dan mulai memeriksa racun di tubuhnya. Setelah beberapa menit, dahi Mowuji sudah dipenuhi keringat. Dia yakin bahwa di antara para kultifator tahap pembukaan saluran, tidak ada seorang pun yang mengenal meridiannya seperti dia. Setiap meridiannya dibuka oleh esensi petirnya sendiri. Sekalipun ia sudah mengenal tubuhnya, ia tidak dapat mendeteksi adanya kelainan apapun pada tubuhnya. Ini berarti dia tidak dapat menemukan penyebab keracunannya, atau racun apa itu. Mowuji mengeluarkan buku Ramuan Spiritual Tanah dan membolak baliknya lagi. Dia hanya menemukan bunga saluran langit, tetapi tidak ada penjelasan tentang cara menyembuhkan racun dari kacang saluran langit. Mowuji menyimpan buku Ramuan Spiritual Tanah dengan kecewa, dan mengerutkan kening. Dia telah menemukan bunga saluran langit, tetapi jika dia tidak dapat menyembuhkan racunnya, menemukan bunga saluran langit atau lokasi tambang batu roh tidak akan berarti apa-apa baginya. Dia dengan santai mengeluarkan kotak biok dari tas penyimpanannya dan membukanya. Sekuntum bunga ungu yang indah tergeletak dengan tenang di dalam kotak biok itu. Saat kotak biok itu dibuka, aroma yang menyegarkan memenuhi hati Mowuji dengan rasa puas. Bisakah bunga saluran langit menyembuhkan racun? Mowuji tiba-tiba teringat kata-kata seorang dokter Tiongkok kuno di bumi. Kebanyakan tanaman beracun memiliki penawar racun yang tidak jauh darinya. Meskipun pernyataan ini tidak logis, Mowuji tetap berpikir bahwa bunga saluran langit dapat menyembuhkan racun. Karena bunga saluran langit dapat tumbuh dalam kabut beracun, itu berarti bunga itu sendiri tidak takut dengan kabut beracun. Mungkin, bunga saluran langit benar-benar dapat menyembuhkan racun. Sambil memikirkan hal ini, Mowuji mengeluarkan beberapa pil pengumpul energi dan menelannya. Dia jarang menggunakan pil untuk berkultivasi, apalagi di tempat dengan begitu banyak energi spiritual. Namun saat ini, Mowuji hanya berharap agar ia dapat mencapai lingkaran besar tahap pembukaan saluran level 12 sesegera mungkin, lalu berusaha menerobos ke tahap pembangunan roh. Sekalipun masih ada tahap pembukaan saluran level 13, dia tetap akan berusaha menggunakan bunga saluran langit untuk menerobos ke tahap pembangunan roh. Berkultivasi ditambang batu roh jauh lebih efektif daripada berkultivasi dengan batu roh saja. Ini karena sebelum batu roh digali, mereka mengandung semacam spiritualitas daosurgawi yang membuatnya lebih cocok untuk dikultivasikan. Dengan kecepatan Mowuji dalam menyerap energi spiritual, dia tidak hanya berkultivasi ditambang batu roh, dia bahkan harus menggunakan pil. Dengan kecepatan kultivasinya, mustahil baginya untuk tidak cepat. Dalam waktu dua hari yang singkat, Mowuji melaju ke tahap lanjutan tahap pembukaan saluran level 12. Mowuji menelan beberapa pil pengumpul energi lagi, dan mulai menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang gila-gilaan. Bagi seorang kultivator tahap pembukaan saluran, hal tersebut merupakan hal yang langka. Kecepatan Mowuji dalam menyerap energi spiritual sangat cepat, begitu pula tingkat kultivasinya. Namun, hatinya tidak lagi gembira. Hari ketiga sudah dekat, dan tubuhnya semakin kaku. Dia telah mencapai lingkaran besar tahap pembukaan saluran level 12. Pada saat ini, Mowuji dengan kaku meletakkan bunga saluran langit yang telah dia persiapkan sebelumnya ke dalam mulutnya. Bunga Sky Channel rasanya seperti mawar, dengan sedikit rasa manis. Sebelum Mowuji bisa menikmati rasa bunga saluran langit, gelombang energi spiritual yang dahsyat mulai membakar dalam tubuhnya. Rasa terbakar yang mengerikan ini mengingatkan Mowuji pada saat pertama kali dia mengolah tujuh gaya petir langit. Lima isi perutnya dan enam ususnya hampir seluruhnya terbakar menjadi abu. Pada saat ini, Mowuji sangat gembira. Dengan pengalaman langit petir tujuh gaya, dia tidak khawatir dirinya akan dibakar sampai mati oleh bunga saluran langit. Alasan dia gembira adalah karena tubuhnya yang kaku mulai melunak. Jelasnya, kabut beracun itu berangsur-angsur menghilang, seolah-olah sedang dibakar oleh energi spiritual bunga saluran langit yang kuat. Tampaknya tebakannya benar, bunga saluran langit benar-benar dapat menyembuhkan racun yang menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Tanpa rasa khawatir, Mowuji mengerahkan teknik kultivasinya secara maksimal, menyerap energi spiritual secara beringas untuk menerobos ke tahap berikutnya. Energi spiritual bunga saluran langit yang meledak-ledak, ditambah dengan penyerapan energi spiritual Mowuji yang gila-gilaan, hampir menyebabkan tubuh Mowuji meledak setelah beberapa kali sirkulasi. Mowuji tahu bahwa ini adalah momen paling berbahaya, karena dia memiliki pengalaman menggunakan petir untuk menyerang meridian. Energi spiritual bunga saluran langit yang ganas dan berapi-api diarahkan oleh Mowuji ke saluran rohnya yang keseratus. Ledakan, Mowuji merasakan meridiannya yang keseratus terbuka. Ini adalah pertama kalinya Mowuji membuka meridian, dan terjadi keributan yang begitu besar. Energi spiritual yang menakutkan akhirnya memiliki tempat untuk dilampiaskan, dan seluruh tubuh Mowuji terasa rileks. Setelah itu, Mowuji terkejut senang saat mendapati teknik fana abadi miliknya beredar lebih lancar, dan tingkat penyerapan energi spiritualnya pun meningkat. Sebagian energi unsur mulai terkumpul di meridian ke-100. Apa yang dikatakan oleh tetua Dai Zhu tidak sepenuhnya benar. Setelah meridian ke-100 dibuka, tidak hanya dapat mengumpulkan energi spiritual, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Setelah beberapa saat dupa menyala, energi spiritual di meridian Mowuji mulai bersirkulasi, dan energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir menuju Mowuji. Kekuatan yang mampu melampaui tahap pembukaan saluran menyebar ke seluruh tubuhnya, dan energi spiritual di meridian Mowuji akhirnya membentuk dinding, membentuk dinding energi unsur yang seperti gelombang. Tahap pembentukan jiwa berhasil. Mowuji berdiri dengan penuh semangat. Dia adalah manusia biasa tanpa akar spiritual, dan setelah mengalami banyak kesulitan dan bahkan berhadapan dengan kematian, dia akhirnya berhasil. Semua ini tercapai lewat kerja kerasnya sendiri. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.